Sokrates memberikan berbagai pelatihan kepada guru-guru di sekolah partner secara online dan offline. Kemudian aktivitas pada pelatihan meliputi assessment, supervisi teknologi, observasi, coaching one-on-one, mentoring, analisa studi kasus, hingga pengerjaan proyek yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan guru di sekolah. Mungkin ke Ibu Erika juga ikut. Terdapat lima pilihan TPD. Ada, ada. Aduh, terima kasih ya. Yang pertama adalah TPD Util. Ibu Erika. TPD Ultimate merupakan program pelatihan dan pendampingan guru selama 6 bulan, membantu guru berupaya meningkatkan kemampuan diri dengan konsep pedagogi masa depan yang disertai penggunaan teknologi yang mumpul. Yang kedua adalah TPD Light. TPD Light merupakan program pelatihan guru selama 1 bulan dengan mentransformasi mindset guru agar lebih berani serta percaya diri dalam melakukan terobosan pembelajaran modern berbasis digital. Kemudian yang ketiga adalah TPD Custom Modul. TPD Custom Modul merupakan program pelatihan guru selama 1 sesi atau 120 menit dengan memberikan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran digital yang disesuaikan dengan kebutuhan dari guru-guru sekolah. Yang keempat adalah Digital Teacher Test atau DTT. Digital Teacher Test atau DTT merupakan tes untuk mengetahui kompetensi digital yang harus dicapai seorang guru sehingga dapat mengetahui peta pengembangan seorang guru dalam bidang digital apakah berada pada level pemula, menengah, atau lanjutkan. Dan yang kelima adalah Digital Teacher Learning atau DTL. Digital Teacher Learning atau DTL merupakan pembelajaran daring secara mandiri atau self-learning. Topik yang dipelajari merupakan kompetensi digital yang masih gagal dari hasil Digital Teacher Test atau DTT. Berikut adalah testimoni dari sekolah partner yang telah menggunakan TPD Program. Terima kasih telah menonton! Sekian dan terima kasih. Teacher Professional Development Program Atau biasa kita singkat TPD Program. Yaitu merupakan program pelatihan serta pendampingan secara intensif kepada guru-guru sekolah dengan tujuan mentransformasi guru menjadi lebih modern melalui pedagogi digital dan teknologi. Berikut adalah dokumentasi pelaksanaan TPD seperti Socrates memberikan berbagai pelatihan kepada guru-guru di sekolah partner secara online dan offline. Kemudian aktivitas pada pelatihan meliputi assessment, supervisi teknologi, observasi, coaching one-on-one, mentoring, analisa studi kasus, hingga pengerjaan proyek yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan guru di sekolah. Terdapat lima pilihan TPD Program. Yang pertama adalah TPD Ultimate. TPD Ultimate merupakan program pelatihan dan pendampingan guru selama enam bulan. Membantu guru berupaya meningkatkan kemampuan diri dengan konsep pedagogi masa depan yang disertai penggunaan teknologi yang mumpulnya. Yang kedua adalah TPD Light. TPD Light merupakan program pelatihan guru selama satu bulan dengan men-transformasi mindset guru agar lebih berani serta percaya diri dalam melakukan terobosan pembelajaran modern berplasis digital. Kemudian yang ketiga adalah TPD Custom Mobile. Ya, baiklah. Terima kasih Bapak-Ibu. Aduh, selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Selamat pagi. Apa kabar Bapak-Ibu? Sehat, sehat. Sehat, sehat ya. Aduh, kalau Jakarta dari semalam diguyur hujan. Bagaimana di tempat Bapak-Ibu? Bapak-Ibu, aman ya. Semoga tidak banjir ya Bapak-Ibu ya. Aman, aman. Aman ya. Waduh, hujan-hujan. Tapi semangat ya. Namanya pendidik itu mau panas, mau hujan tetap harus semangat ya Bapak-Ibu ya. Baik, karena ini sudah jam 9. Kalau di laptop saya sudah menunjukkan jam 9, maka acara kita akan segera mulai Bapak-Ibu. Selamat pagi Bapak-Ibu, rekan-rekan semuanya. Salam sehat dan selamat datang di acara edu webinar dengan tema Menjadi Guru Yang Dirindukan. Bapak-Ibu, acara ini dapat disaksikan juga secara daring melalui channel YouTube kami. Saya akan menyapa rekan-rekan kita yang live di channel YouTube. Selamat pagi Bapak-Ibu semuanya. Jangan lupa yang ada di YouTube untuk di like, komen, dan subscribe tentunya ya. Kasihlah komen buat kami ya. Dan jangan lupa tentunya di subscribe. Oke, perkenalkan saya Irke. Bapak-Ibu, saya akan memandu kegiatan ini. Senang sekali bertemu dengan Bapak-Ibu, walaupun hujan tapi tetap semangat. Saya akan memandu kegiatan ini Bapak-Ibu. Namun sebelumnya saya akan membacakan acara kita hari ini mau ngapain aja ya. Yang pertama tentunya ada pembukaan. Dan yang kedua kita akan mengikuti kegiatan atau sesi edu webinar. Yang dilanjutkan dengan simulasi kelas Sokrates. Selanjutnya ada registrasi dan demo tentang BINUS Teacher Community. Dan akan dilanjutkan dengan informasi lomba guru BINUS Teacher Community. Dan di akhir sesi nanti kami ada informasi-informasi tambahan. Bapak-Ibu, sebelum kita masuk ke acara berikutnya. Ini bagaimana? Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Mohon untuk di-mute. Bapak-Ibu, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Selama kegiatan berlangsung, mohon diatur pengaturan mute-nya di Zoom. Supaya di-setting mute-nya, sound-nya atur yang pilihan yang mute. Boleh ya Bapak-Ibu. Terus, apabila Bapak-Ibu ada pertanyaan, boleh langsung sampaikan. Atau di-chat aja di kolom chat. Nanti kami akan bantu membacakan. Bagi Bapak-Ibu, rekan-rekan yang lagi live di YouTube, boleh. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung di-ketik di kolom chat-nya. Kami punya ada panitia di sana yang akan membantu untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang live di YouTube. Dan tentunya kegiatan kita ini live di YouTube channel kami. Seperti yang sudah saya informasikan tadi, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe ya Bapak-Ibu. Selanjutnya, tentunya Bapak-Ibu yang mengikuti kegiatan ini akan mendapatkan e-sertifikat. Bagaimana untuk mendapatkan e-sertifikat? Bapak-Ibu tentunya harus mengisi link absen kehadiran di akhir sesi. Jadi, jangan sampai mengikuti kegiatan ini, tidak sampai selesai. Akhirnya tidak mendapatkan sertifikat. Jadi, harus sampai selesai. Karena link absensinya akan di-share di akhir sesi. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kegiatan ini kita akan memilih tiga peserta terbaik, Bapak-Ibu. Tiga peserta terbaik di mana peserta terbaik itu akan kami ambil di sesi. Ini kalau Bapak-Ibu tadi melihat. Tiga peserta itu akan diambil di peserta terbaik pada sesi edwebinar, dua orang. Dan peserta terbaik di sesi simulasi kelas Sokrates satu orang. Tiga peserta ini akan mendapatkan apa? Bapak-Ibu akan mendapatkan e-wallet sebesar 50 ribu rupiah. Itulah informasi yang perlu kami sampaikan, Bapak-Ibu. Acara ini didukung oleh BINUS Sokrates, TFI atau Teach for Indonesia, dan juga BINUS University. Ya, selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan, keberkahan, kesehatan, dan memohon kelancaran kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Berdoa selesai? Ya, Bapak-Ibu. Sebelum kita mulai, saya akan menyapa beberapa PIC-PIC yang terlibat untuk membuka kegiatan ini. Bapak-Ibu, yang perlu kami informasikan bahwa hari ini atau pagi hari ini sudah bergabung bersama kami, Bapak Gintoro. Halo, selamat pagi. Apakah sudah bergabung dengan kami, Bapak Gintoro? Bapak Gintoro selaku Education Services Direktur BINUS CREATS. Selamat pagi, Pak Gin. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Terima kasih. Masih alat-bialat ya. Iya, memang masih. Ya, baik. Jadi, Pak Gintoro adalah selaku Education Services Direktur BINUS CREATS. Akan memberikan sepatah dua kata untuk membuka kegiatan kita pagi ini. Baik, terima kasih, Pak Gintoro. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Terima kasih, Profsas. Waduh, senang sekali Profsas ini bisa membantu men-sharingkan pengalamannya beliau. Bapak-Ibu sekalian, hari ini kita bertemu lagi dalam acara komunitas guru. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak-Ibu guru sekalian. Dan pagi ini kita kedatangan tamu spesial, Profsas. Profsas ini luar biasa sekali, Bapak-Ibu. Beliau pengalamannya luar biasa banyak dalam mengajar. Jadi, kita senang sekali. Semoga dari sharing-nya Profsas bisa menginspirasi Bapak-Ibu. Terutama hari ini nanti teman-teman dari Sokrates akan menyampaikan bagaimana Bapak-Ibu bisa melakukan pengembangan digital konten. Gitu ya, Bu Irga ya? Ya, betul. Betul sekali, Pak Gintoro. Nah, kita akan mulai periode kita untuk membangun digital konten. Selalu saya ingin sampaikan ke Bapak-Ibu sekalian bahwa anak-anak kita sebentar lagi akan masuk ke PTM. Ya, full. Beberapa sudah PTM full malahan. Tapi bulan Juli semoga semuanya sudah berakhir dengan baik pandeminya. Dan semoga kita sudah bisa masuk kelas lagi. Nah, pada saat itu yang selalu saya sampaikan ke Bapak-Ibu di beberapa pertemuan sebelumnya juga saya sudah sampaikan. Bagaimana membuat anak-anak kita ini jangan sampai, loh kok begini ya? Saya mending caranya ingin ketemu sama teman. Ya kan? Tapi waktu pembelajaran mereka rindu pada saat pembelajaran secara school from home. Atau belajar dari rumah. Nah, ini yang jangan sampai terjadi Bapak-Ibu. Jadi ya, yuk kita sesuatu yang dulu tidak bisa dilakukan oleh mereka pada saat school from home. Ketemu dengan teman-temannya, main dengan teman-temannya. Kemudian belajarnya juga sesuatu yang baik, yang sudah kita pelajari pada saat school from home. Engagement terjadi pada saat anak-anak dipacu untuk belajar dengan menggunakan teknologi. Nah, itunya semoga bisa tetap berlanjut pada saat PTM-nya sudah full ya, Bapak-Ibu. Nah, itu Bapak-Ibu yang ingin saya sampaikan. Jadi mungkin hari ini ada dua poin penting. Pertama, kita ingin belajar di Procsas. Procsas akan sharingkan banyak sekali pengalaman beliau dalam mengajar. Dan yang kedua, kita mulai ya, Bapak-Ibu. Di juta konten yang kita siapkan, bagaimana kita mengajar berbasis teknologinya yang sudah kita pelajari di pada saat school from home. Itu kita bisa bawa lagi di pertemuan tata muka di kelas sehingga anak-anak kita lebih engage, lebih belajar dengan baik, dan mereka bisa semangat lagi dalam masuk program. Ini tidak hanya mencari temannya untuk bisa main di lari-lari di kelas, main di kelas, dan segalanya gitu, berinteraksi dengan teman dan guru-nya, tapi juga hal yang baik kita bisa lanjutkan. Saya kira itu, Bapak-Ibu. Semoga pada saat akhir selesai dari webinar ini, kita semua bisa mendapatkan berkah dan mendapatkan manfaat serta buah yang baik dari Bapak-Ibu yang sampai hari ini. Saya kira itu, Bapak-Ibu. Selamat berwebinar. Terima kasih sekali lagi, Profsas. Semoga Profsas diberkati dan selalu, sehat selalu, Profsas ya. Ya, silakan. Amin. Terima kasih banyak, Pak Gintoro, yang sudah memberikan sambutan. Semoga sehat selalu ya, Pak Gin. Amin. Amin. Terima kasih. Ini kalau lihat di kolom chat, wah, luar biasa nih. Selain Jakarta, Bogor, Tangerang, ini ada juga dari Makassar. Halo, Makassar. Apa kabar? Selain dari Makassar, ada juga yang dari Jogja. Baik, Ibu. Makasih. Makassar, wow. Wah, luar biasa nih. Dari Jogja juga, terus dari Kalimantan, dari Jawa Tengah. Luar biasa nih kegiatan kita hari ini. Baiklah, supaya tidak berlama-lama, selanjutnya kita akan ke acara EduWebinar dengan tema Menjadi Guru Yang Dirindukan. Ya, yang akan dipandu oleh Bapak Poltak Butar-Butar. Saya akan menyapa, Pak Poltak. Apakah sudah bergabung dengan kami? Halo, selamat pagi, Pak Poltak. Selamat pagi, Burka. Suara saya jelas ya, Burka ya? Ya, jelas, Pak Poltak. Apa kabar, Pak Poltak? Ya, luar biasa. Luar biasa, ya. Menjadi guru harus luar biasa. Harus semangat ya, Pak Poltak. Ini pesertanya udah penasaran nih. Apa sih yang mau disampaikan nih? Kalau lihat dari tema, Menjadi Guru Yang Dirindukan, wah sesuatu banget. Waktu dan screen, saya persilahkan, Pak Poltak. Baik, selamat pagi, Bapak Ibu Gurus. Tadi seluar biasa ya. Tadi dari Palembang ada, dari Kalimantan, dari Makassar. Apakah reba? Di Kelo Makassar. Saya tahu gitu aja. Apakah reba? Oke, dan Bapak Ibu dari seluruh Indonesia, mungkin Anda di sini. Semoga nanti ke depannya, seluruh Indonesia bisa bergabung. Baji, Baji, Makassar. Baji, Baji. Balasnya apa? Pak Poltak bingung nih, balasnya apa ya? Baik. Nanti Pak, kita ngobrol lagi Pak ya. Dari Makassar. Benar-benar nanti kita bisa terus, Bapak ikut, Business Teacher Community, dan kita bisa saling banyak sharing. Baik, Bapak Ibu, ini sebenarnya tema kita menjadi guru yang dirindukan. Ini sebenarnya berdasarkan request. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian yang sudah ikut waktu kita launching Business Teacher Community. Ada narasumber kita mengatakan bahwa salah satu kunci keberhasilan guru itu adalah gurunya dirindukan oleh anak-anaknya. Nah, ini kita gurunya dirindukan oleh anak-anaknya. Itu salah satu kunci kesuksesannya. Kenapa? Karena kita ingat waktu kita di zaman sekolah dulu. Ketika kita datang ke sekolah, datang ke sekolah berangkat dari rumah, udah gendong tas merah, jalan, nyampai di sekolah apa yang kita harapkan? Gurunya rapat, semoga nanti cepat pulang, atau kelas bebas. Artinya itu tidak dirindukan sebenarnya. Itu kita harus rubah. Apalagi di zaman sekarang, dengan generasi yang baru yang kita ajar, kita harus rubah. Nah, untuk berdiskusi mengenai menjadi guru yang dirindukan, kami dari Binus Teacher Komuniti sudah mengundang salah satu ekspert yang bisa memberikan pencerahan kepada kita, yaitu adalah Dr. Ingenier Sasmoko MPD. Ini beliau adalah salah satu guru besar dari PGSD Binus University, kemudian saat ini sebagai riset interest group leader, riset and technology transfer departemen Binus University. Ini beliau juga ada salah satu riset tentang guru juga Bapak-Ibu. Nah, ini mungkin Prof Harri juga akan sharing sedikit mengenai itu. Selamat pagi, Prof Sas. Selamat pagi, Pak Poltak. Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Gintoro. Selamat pagi, Prof. Sehat ya, Prof? Amin. Sehat semua. Oke, Prof. Terima kasih, Prof. Sudah hadir di... bersedia membantu kita di Biksu Teacher Komuniti ini untuk sharing mengenai menjadi guru yang dirindukan. Saya percaya, Prof. bisa nanti publika sharing terkait dengan tema kita. Nah, sebelumnya, Bapak-Ibu, saya ingin memperkenalkan diri secara singkat ya. Kalau si Fid Prof, kalau saya bacakan semua, nanti waktu kita habis. Prof Sas Moko, ini salah satu saat ini sebagai dosen juga, sebagai grup satu di universitas universitas. S1-nya dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian S2, Universitas Negeri Jakarta. Kemudian juga S3-nya juga dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, untuk profesi, itunya mengambil dari Universitas Bunga Nusantara. Yang berkelar, makanya ada insinyurnya di situ. Nah, pengalaman mengajar sebagai dosen sudah cukup banyak, sudah melang-langguannya ya. Ada sebagian dari Universitas Kristen Indonesia, Universitas Intraprasta PGRI. Mungkin ada Bapak-Ibu guru, mungkin ada muridnya, mahasiswanya Prof. Sas Moko juga mungkin ini. Karena pernah di Intraprasta PGRI ya. Kemudian ada juga Universitas Kristen Papua, Stimikwera, dan yang saat ini adalah di Universitas Bunga Nusantara. Beliau juga sering melakukan riset, Bapak-Ibu, karena saat ini Prof. Sas juga salah satu pimpinan di Reset Interest Club Leader. Yang mungkin hanya beberapa saya sebutkan itu, ini salah satu yang menarik buat saya adalah ada face recognition aplikasi teacher well-being yang mengoptimalkan kualiti work-life guru. Face recognition aplikasi teacher well-being yang mengoptimalkan kualiti work-life guru. Ini jarang seperti ini, penelitian seperti ini. karena ini kebahagiaan seorang guru ya, mengenai kebahagiaan seorang guru. Kemudian juga ada Asian Entrepreneurship Profiling, ada kompetensi guru 4.0, kemudian Entrepreneur Mindful Based on Artificial Intelligence. Nah, nanti yang lain, silakan Bapak-Ibu googling, itu banyak sekali yang cerita tentang Sas di, yang perlu mungkin kita Bapak-Ibu tahu. Nah, baik Bapak-Ibu, tanpa berlama-lama lagi, mungkin Bapak-Ibu sudah menunggu, kita dengarkan, nanti paparan dari Procsas dulu, nanti 30 menit setelah itu, nanti kita akan tanya-jawab, sisi tanya-jawab. Pertanyaannya Bapak-Ibu, silakan cek ke kami, nanti akan kami tanyakan kepada Procsas. Baik, kita mulai, kami persilakan, waktu dalam layar, kami silakan ke Procsas. Terima kasih. Sudah kelihatan, Bapak. Ya, sudah terlihat, Prof. Sudah terlihat. Terima kasih, kepercayaan Bini Skript ya, setelah tes untuk mengajak saya sharing lah ya, saya enggak ahli-ahli amat lah ya, kita belajar bareng, gitu. Selamat pagi teman-teman guru seluruh Indonesia ini ya. Saya coba gini, bentar, 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 oke, profesi guru itu kita harus patut kita bangga lah ya. Jadi guru menurut saya itu panggilan, gitu ya. Dan saya juga pengen dirindukan Ibu Bapak nih. Apa yang bisa kita bantu? Nah, gitu ya. Apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama? Bidang saya fokusnya adalah di pengembangan riset metodologi sama statistika. Jadi, saya juga pengen dirindukan nih sebelum materi ini sampai ke Ibu Bapak sekalian ya kita nawarin saya gimana cara bisa bersama-sama riset bareng. Nah, kan guru-guru biasanya butuh tuh ya untuk 4A, 4B, sampai 4B, gitu ya. Atau membangun classroom based action research, atau membangun olimpia karya ilmiah, dan sebagainya. Caranya kesana. Nah, kita berangkat itu sama-sama itu ya. Guru profesional undang-undang berapa? 14 ya, tahun 2005. Tugas guru sebagai pendidik profesional itu tugas utamanya mulia banget itu. Mendidik, mengajar, tak lagi membimbing, mengarahkan, menilai, wah, hebat lah ya, gitu ya. Nah, berbicara tentang guru yang dirindukan, itu saya jadi teringat sebuah quote yang mengatakan gini, pendidikan yang baik itu dapat mengubah siapa saja. Tetapi, guru yang baik itu dapat mengubah segala kerennya. Nah, guru yang dirindukan itu akan mampu mengubah banyak hal, gitu. Tentu banyak hal yang membuat dampak, dampak positif bagi kehidupan sesuah, gitu ya. Karena saya merasa saya seperti ini karena ada dampak dari guru saya dulu. Guru SD, guru SMP, gitu ya. Guru yang menurut saya ideal banget ya waktu itu. Guru yang dirindukan bisa tidak mengubah, tidak, bukan hanya apa ya, hanya bertindak sebagai transfer knowledge. Tapi, lebih dari itu. Guru yang dirindukan banyak hal saya pernah rasakan. dampak positif kehidupan sesuah itu yang paling gede sekali. Jadi, sosok guru itu harus mampu membentuk sesuah agar jadi pelajar yang tangguh. Punya integritas tinggi, santun, penting. sesuah jadi mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Guru bisa bisa mengubah ketika guru itu mampu berperan. Saya banyak sekali waktu 4 tahun kita ngembangkan pendidikan SDM di Meruke, Bukum Digul, Asmat, Mapi, itu juga fokus utamanya tidak sesuatu transfer knowledge, tetapi kemampuan-kemampuan lain, soft skill, kebanggaan, dan seterusnya nasionalisme. Mbak sekalian. Saya jadi teringat beberapa tahun lalu istilah guru yang dirindukan itu dihadirkan lewat cerita Laskar Pelangi. Ini cerita keberhasilan sesuai itu bukan karena hebat dan kuatnya sendiri, tetapi karena ada guru yang hebat, yang luar biasa. Jadi inti ceritanya di situ. Tidak hanya mendidik itu secara ilmu, tapi dia memberikan ini kata kuncinya, telah dan hidup, nilai kehidupan yang luar biasa yang diimpartasikan ke sesta. Ini dikisahkan seorang guru bernama Pak Arvan, salahnya Pak Arvan sebagai salah satu tokoh di Laskar Perang. Itu tulisan Andrea Hirata. Guru ini digambarkan sebagai guru yang bijaksana. Keren ini. Guru yang membuat sekolah tetap berdiri meskipun memiliki sesuai sedikit. Karena idealisme begitu menawan, begitu meyakinkan dengan keyakinan luar biasa, dia tetap jalanin tugas profesional. Yang menarik dari kisah ini, standar yang diterapkan sekolah ini, yaitu hati dan nilai yang luhur ini cocok banget dengan Indonesia, dengan kita punya culture, nilai hidup diutama, dengan memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya, jadi apa yang kita berikan kepada kita ini sebanyak-banyak, bukan apa yang kita terima sebanyak-banyaknya, itu keren banget guru kayak gitu ya. Dari kisah ini saya menemukan banyak tulisan tentang guru, tentang guru yang dirindukan. Beberapa menyebutkan guru yang dirindukan harus mampu menguasai materi pelajaran gay gitu ya. Selain itu, guru yang guru harus mampu menguasai pelajaran, guru harus mampu memotivasi sesua, gitu ya. Memotivasi sesua lewat pembelajarannya, memberikan keteladanan untuk sikap disiplin, misalnya gitu. Saya juga melakukan itu di kelas, gitu ya. Kita nggak melihat anak itu kurang atau pintar, tapi kita lakukan peningkatan satu per satu, gitu ya. di BINUS itu kan perkebutuhan khusus dijadikan satu. Tetapi pengalaman yang kita saya alami sendiri ketika kita melakukan sentuhan pribadi, itu berhasil orang yang mengerti, gitu ya. Orang yang jadi nggak takut, gitu ya. Jadi itu dengan hati, ramah, sabar, mau rasa senyum, meskipun wajah kita wajah yang jutek tetapi ketika senyum itu waduh, malaikat turun dari sota, gitu ya. Nah, penting juga memiliki empati. Belum tentu mereka itu naik turun prestasinya, belum mengerjaan tugas. tidak sekedar persoalan dirinya, keluarganya empati, jadi penting. dan pengalaman saya, kita harus membangun siswa itu menjadi percaya diri, memberi kepercayaan juga. Membangun percaya diri mereka dan memberi kepercayaan. Ini bentuk tanggung luar biasa. Untuk dulu ya, dengan keterbatasan, apalagi bupa sekalian, saya 12 tahun di Papua, 4 tahun ada di Merauke, Asmak, Bofentik, Maki, kemudian mempulang, ditahan untuk jadi rektor di salah satu provinsi itu 8 tahun lagi. Jadi, bagaimana menangani teman-teman sebangsa di sana. Jadi, itu penting. Tuntutan yang luar biasa ini bagi kita sekalian, saya ini guru juga ya. Saya pernah membaca sebuah sumber pustaka memoparkan beberapa tugas guru. guru sebagai pengajar. Luar biasa ya, peran di mana guru ini harus memutuskan menguasai ilmunya. Guru sebagai pendidik. Pendidik itu tidak sekedar terus formalisasi, membimbing siswa. Membimbing siswa berperlaku yang baik. Luar biasa, apalagi generasi sekarang ada indikasi yang seperti itulah ya. Guru pejuang akademik gitu ya. Bertanggung jawab meningkatkan kualitas pendidikan secara umum agar anak didik ini apa ya, strategik itu menjadi kader bangsa yang luar biasa. Guru apalagi ya. sebagai duta pengetahuan, duta pengetahuan, duta ilmu pengetahuan. Ini penting juga karena mencerdaskan anak bangsa ini jadi penting. Kemudian pencerdas masyarakat ini tugas guru tidak bisa dibatasi oleh pagar sekolah gitu ya, pagar tempo. Apalagi sekolah sekarang ini kan udah tanpa dinding ya. guru terbuka dengan berbagai sumber referensi yang di klik itu udah keluar gitu ya. Nah, tahun 2015 itu saya masuk di binus untuk jadi leader of research interest group in edutek gitu ya. Saya dan tim melakukan berbagai kajian tentang ini guru yang ideal ini kerjasama dengan dikut ya, direktur guru dan tenaga pendidikan dan PP-PKRI nggak tahu ya. Ini saya belum bisa lihat satu-satu ini. Apakah ada yang kenal atau nggak ini saya ya. Pasti kenal lah ya. Tahun 2015 saya dicoba di Pakan Baru di Jakarta Barat Selatan Bogor Banten itu ya. Nah, kami menemukan hasil yang menarik ini. Ternyata jadi guru yang ingin saya mengadopsi dari risetnya Chauveli Becker itu pengukuran di bagi negara tentang engagement guru. Ternyata saya adopsi itu ternyata makin naik jenjangnya itu malah kok nggak engage kok aneh gitu ya. Karena teorinya teori positif education itu makin lama jenjangnya makin nah itu makin engage berarti ada sesuatu yang nggak cocok dari ukuran karena ukuran profil guru sangat tergantung juga dengan aspek sosiologis historis bentuk sebuah bangsa gitu ya. Nah, akhirnya tahun itu 2015 2016 gitu ya. Nah, kemudian di tahun berikutnya di 2017 gitu ya. Kami mengembangkan riset dibiayai oleh Dikti gitu ya. Topik Indonesian Tijab Engagement Index gitu ya. Hasil penelitian ini memberi penerangan dari kita guru juga memiliki sebuah seputan dengan maknanya mendalamnya ya. Digugur dan ditiru yang kita tahu semuanya. Guru selalu menjadi role model gitu ya. Menjadi terhadap bagi siswanya. Saat seorang menetapkan hati jadi guru sebagai profesi ada ada kondisi yang harus konsekuensi dijalankan oleh diri seorang guru gitu ya. Nah dari situ kita jadi ketemu kenapa kok beda ini dengan kalseng. Kebetulan riset yang kita ada dari Belanda Amerika gitu ya. Guru itu identik dengan konsep pengorbanan pengorbanan diri. Karena guru itu harus berani berbagi hal yang dimiliki untuk siswa. Filosofi Jawa itu menutupnya guru itu digugulan ditiru bukan kalau minggu turut itu filosofi ini maknanya dalam. guru itu berarti pribadi yang layak memberikan contoh yang baik sehingga siswa dapat meniru hal bisik dari setiap perilaku dan perkuatannya. Nah pahlawan tanpa tanda jasa ya ini klasik sekali. Itu artinya guru harus mampu anda pasor mandat masor karena kita pahlawan yang menghasilkan banyak orang banyak generasi berikutnya orang hebat gitu ya dan kita tidak mengharapkan tanda jasa gitu ya filosofi ini menjadikan profesi guru profesi apa ya profesi yang mulia sangat mulia guru mengembang mengantarkan setiap generasi penerus ini untuk jadi mumpuni di bidang gitu saya masih ingat guru SNP guru SD itu masih ingat sekali bagaimana dia memperlakukan saya bahasa kasarnya ngajar saya mendidik itu ya masih ingat sekali karena dia penentu ini guru penentu kalau nggak bisa diganti robot gitu nggak bisa nah permenungan saya selanjutnya itu pada pemahaman bahwa profesi guru itu profesi penuh perjuangan penuh pengorban sehingga agar bisa menjadi guru yang dirindukan maka kita harus menjalani profesi melayani disini kami menemukan konsep yang menarik untuk digaji digaji yaitu konsepnya inggris menjadi jadi profesi itu kawin sama diriku kawin sama si gurunya itu kira-kira gitu konsep yang saya kembangkan riset itu dari 2015 guru yang dirindukan lebih fokus bagaimana guru menyentuh kehidupan siswa secara pribadi sehingga siswa itu tangan sama kita siswa itu rindu siswa menjadikan sosok ini dirindukan namun dalam penelitian kami kami karena saya banyak tim kami berpendapat bahwa Indonesia lebih dari guru yang dirindukan guru yang dirindukan bangsa Indonesia itu guru yang memiliki value teacher engagement gitu ya artinya guru tidak hanya sekedar berperan dalam kehidupan siswa namun berperan dalam konteks akademik secara luas ini konsep dasar dari pemahaman Indonesia di Jawa Indonesia nasionalisme nasionalisme leadershipnya harus ada meskipun guru itu ada di Aceh tetapi Aceh itu Indonesia juga gitu ya harus tidak menjadi menjadi milik Aceh misalnya gitu ya konsep engagement di dunia menjadi salah satu konsep dasar membangun kondisi pendidikan yang positif makanya aliran yang kita kembangkan dalam positive education sehingga dapat memperlengkapi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan kompetensi guru di Indonesia sebagai apa seperti tidak sekitar human resources tapi dalam penelitian kami kami melakukan study literatur review dulu kami menemukan beberapa konsep yang bisa dijadikan dasar perujukan menurutkan Chauveli Baker itu engagement itu ditandai dengan engagement secara fisik kemudian memiliki semangat yang tinggi berdedikasi menyatu dengan profesi sedang Beristow Router dan Jacobson engagement itu ditandai dia memiliki kompetensi dasar memiliki komitmen memiliki antusias antusiasmen yang tinggi memiliki kebanggaan peduli dan lain-lain itu adalah konsep yang di luar negeri waktu saya cocokin di sini di di uji coba tangan baru Bogor Banten Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Selatan itu bersesama dengan beberapa dinas khususnya untuk kecamatan ada pengusaha latar kecamatan kita lebih dari itu gitu ya lebih dari itu pada saat kami menelakah lebih jauh tentang penilaian instrumen penegi kinerja saat melakukan FGD dengan Direkturat Guru dan Tenaga Kemudikan Kemen di Group Engagement untuk kontak Indonesia itu lebih dari itu gitu ya lebih dari itu makanya kemudian dengan dengan perbedaannya disparitas yang tinggi Indonesia Timur Tengah Barat saya sampai riset ini kembangan komunitas di Jogja ada di Luhun Komor 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 Timur Mampua sampai ke Singkawang juga Aceh ini gini teacher Englishman itu guru itu yang dilindukan itu guru yang memiliki kondisi psikologi yang positif melihat sesuatu selalu positif melihat anak yang kurang pun selalu kita lihat positif dan optimis guru mengatakan nilai pendidikan yang positif kemudian guru menguasai 4 kompetensi kita ngerti semua kompetensi guru menunjukkan kinerja yang tumbuh kinerja yang selalu ada progres kemudian yang beda guru memiliki karakter nasional ada nilai-nilai Pancasila di situ dan guru memiliki jiwa kepemimpinan yang nasional artinya kalau ada di Toraja dia tidak hanya mengurus di Toraja dia menggolong visi NKRI masuk di situ dan seterusnya kemudian kondisi kondisi psikologis yang positif itu digambarkan sebagai sebuah situasi dimana guru itu perlu mengupayakan suasana datin psikologis yang nyaman ini penting makanya riset berikutnya itu kami memiliki tentang teacher well-being tetapi kita terak dari wajah ini masih jalan ini tahun ketiga nah kondisi kayak gitu di Bapak sekalian nanti kalau waktunya lewat di stop itu sangat mempengaruhi cara kerja cara kerja guru dalam berpikir dalam merasa dalam bertindak gitu ini menjadi penting sekali guru yang memiliki suasana batin yang kacau pasti akan lebih sulit berpikir secara seru dan inilah sumber dari berbagai permasalahan perilaku yang sekarang ini mudah viral apalagi dengan situasi pandemi yang menekan kita gitu nah ini sharing ya tentu saya lebih baik dari ibu bapak sekalian tapi ini sharing dari refleksi riset-riset saya dan nilai pendidikan yang positif itu dapet dimana guru guru yang menerapkan nilai pendidikan yang positif itu akan lebih fokus ya memahami keberagaman dan inilah sumber dari memahami keberagaman memahami keberagaman bukan membanding-bandingin bukan membanding-bandingkan terus menggali potensi sesuai bukan mengabekan kita ini tugasnya menggali sesuai saya juga di BINUS juga banyak sekali mementor satu tahun mahasiswa yang ikut riset kita gali potensinya oh ternyata ini kurang pas bukan kurang pas mau kita ini dikerjakan tapi oh ternyata dia potensinya disini kita kembangkan ide saya kita sisihkan dulu kita coba kembangkan dengan tidak mengurang kualitas karena masing-masing anak punya potensi yang sebetulnya kita tugas kita itu tugas kita itu menggali potensi karena buktinya saya dipakuan penerakan seperti itu ibu bapak saya dosen yang dirindukan sampai ada anak sampai saya mendidik S2 untuk pengembangan kepala sekolah di Merauke MAPI Asmak Bovendikel itu sampai pas bapaknya ikut saya mentor ikut pas sedang hamil itu minta namanya Sasmoko orang Asmak tadi saya gak ikut Andil namanya Sasmoko ini udah gede ada yang cewek keluar itu namanya Sasmita bingung saya cewek Sasmoko oh Sasmita artinya sama Sasmoko Sasmita gitu ya harus memiliki keteragaman ini penting mengupayakan kesejahteraan siswa bukan justru melakukan bullying wah ini loh ini penting loh guru kadang bisa melakukan bullying ke siswa gitu nah ini kalau bisa kita kita hindari jadi pendidikan guru yang engage itu akan berupaya menerapkan metode terbaik dan fokus pada kemajuan siswa kurang gak ada yang lain gitu ya mau pendidikan kita setinggi apapun tugas kita mau dosen mau guru itu itu fokusnya adalah kemajuan siswa pendidikan yang berupaya meningkatkan keterampilan serta kebahagiaan itu konsep positive education yang kita sedang kembangkan banyak teori tentang pengembangan positive psychology positive education utangnya disitu fokusnya bukan diri kita tapi kemajuan siswa ini jadi gak sekedar dirindukan jadi kita plus-plus dari Laskar wajib guru wajib memiliki kualifikasi benar kualifikasi akademik kompetensi sertifikat guru wajib sehat just money sehat money apalagi memiliki kemampuan memusnahkan tujuan pendidikan nasional itu wajib jadi fenomena pendidikan yang demikian kompleks itu tetap menuntut profesionalitas kita profesionalitas 21 sehingga perlulah transformasi pendidikan transformasi itu tidak sebetulnya inovasi transformasi itu inovasi yang targetnya sampai mengutus paradigma 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 gambarannya kira-kira gitu salah satu pembeda konsep engagement di Indonesia yang eksplorasi selain harus menunjukkan kinerja yang baik guru yang memiliki karakter nasional berdasarkan Bancasila guru memiliki jiwa kepemimpinan yang nasionalis yang loyal kepada NKRB ini wajib artinya guru harus memiliki semangat bila bangsa gitu ya bila bangsa mengutamakan kepentingan bangsa apalagi disini ada sinyal lemeng kan guru menyenangkan hal-hal yang 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 radikal gitu misalnya ini enggak lagi guru yang dirindukan untuk Indonesia guru yang seperti tadi kita jelas inilah hasil teratami pendekatan yang digunakan sebagai tools untuk mendeteksi kualitas guru jadi guru yang teacher engagement itu berdasarnya menunjukkan bahwa pribadi dan eksistensi guru yang berkualitas itu diposisikan tidak sekedar sebagai pengajar tapi sebagai satu kesatuan itu seorang pendidik profesional dan berkarakter Indonesia karena ini riset hampir seru Indonesia itu terwakili semua provinsi sampelnya sekitar 10.000 600 suri itu masih terus jalan saya lanjutkan ini slide akhir kata saya ingin menyampaikan profesi guru sebagai pahlawan pendidikan itu menunjukkan kompleksitas yang terus-menerus berkaji lebih lebih lanjut namun guru yang dirindukan adalah menjadi guru yang English dengan profesinya jadi profesi itu ada di sini ya tidak ada di kelas di luar di rumah di komunitas lain dimana kita berada itu guru dalamnya jadi guru yang Inggris itu guru yang inggris dengan profesinya sehingga tidak hanya mampu memotret tidak hanya mampu memotret tapi mampu menginternalisasikan mendeployment apa mengimportasi mentransformasi tidak sepeda meninovasi tetapi sampai mengubah paradigma perfect essential jadi peran guru itu secara komprehensif yang terintegrasi secara utuh ke dalam dirinya jadi engage embedded kalau dalam motherboard IC integrated circuit di laptop itu dia embedded itu karena peran guru itu sangat-sangat luas tak terbatas dalam pengaruhi kehidupan anak didik kita termasai dari guru kelas 1 SD sampai kelas 9 sampai SMP sampai SMA itu apa yang diomongin apa yang dipesanin ini bisa digambarkan saya kasih gambaran pada pengaruh guru tidak terbatas tidak ada yang tahu dimana dan kapan pengaruh mereka berhenti ini keren nah kira-kira sementara itu riset saya hampir sebagian besar itu terkait dengan guru tapi ada juga tentang pertensi guru baru join 2 BPP juga 4.0 yang lanjutan dari Indonesia 7 engagement itu ternyata ada satu kunci yang di guru yang berhasil guru yang dirindukan siswa itu gurunya itu punya basic harus punya well-being penasaran kita supaya data itu cepat saya meng-capture dari wajah sementara ini data baru itu baru sekitar 5.000 itu masih terus karena ini baru tahun ketika syukur kini makanya saya ingin dirindukan ibu bapak guru juga supaya saya bisa berbanyak sharing dan bantu khususnya di bidang riset karya ilmiah gitu ya yang kira-kira nanti bisa bersama-sama meningkatkan karya Nanti Bapak Ibu kita akan Banyak lagi diskusi, kita masih ada waktu nanti Di diskusi Bapak Ibu, nanti saya akan berikan Kesempatan untuk bertanya Cuma sebenarnya saya mau ngetes dulu nih Bapak Ibu masih engage dengan kami disini Saya mau minta begini Bapak Ibu sekarang semuanya open mic Coba semuanya bilang Saya guru yang dirindukan Saya guru yang dirindukan Yang dirindukan Yang paling kerasin Bapak Kocar 50 ribu Guru yang dirindukan Guru yang dirindukan Guru yang dirindukan Guru yang dirindukan Terima kasih Guru yang dirindukan 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 Kami percaya bahwa Bapak Ibu Yang hadir disini Semua adalah guru-guru yang dirindukan Dan pasti ingin menjadi guru Yang selalu dirindukan Termasuk Bapak Ibu guru yang ada di Youtube Jadi ada Teman-teman kita juga ada Dari beberapa daerah Yang mengikuti melalui channel Youtube kita Channel Youtube Tukrates Silahkan Bapak Ibu Sekarang Kita akan mulai diskusi kita Saya akan mulai diskusi kita Bapak Ibu Nah ini saya akan memilih pertanyaan Semuanya jadi open mic Bapak Ibu yang ada di Youtube juga boleh memberikan pertanyaan Bapak Ibu Bapak Ibu boleh memberikan pertanyaan Nanti kami akan sampaikan ke Frogsas Oke Ini ada satu pertanyaan Frogsas Ini dari Pak M. Revizin Oke ini dia bertanya secara konkret Bagaimana cara agar anak bisa betah di kelas Pada saat pelajaran Ini simple tapi mungkin banyak juga yang sama seperti kita ya Oh anak-anak gak betah di kelas itu kenapa gitu kan Mungkin belum dirindukan Nah ini silahkan Frog Pengalaman saya sih Supaya siswa betah Ya mahasiswa betah Bukan mau kita yang kita berikan gitu ya Kita lihat kebutuhan dia gitu Ya si siswa ini juga Kalau hanya tahu Sekedah transfer nol Yang pertama bentuk tampilan kita ya Jangan buat jubat Harus mana senyum ya dok Iyalah gitu Jangan persoalan-persoalan di belakang ya Persoalan-persoalan kita ini Di bawah masuk kelas gitu Memang guru ini makanya disebut Pahlawan tanpa tanpa jasa ini luar biasa gitu ya Nah Lakukan entry behavior Kebutuhan mereka akan Lakok SD, SMP, SMA Perguruan tinggi saja kayak gitu Mau kita Makanya harus ada Intro dulu gitu ya Pengalaman saya ini ya Tentu Tidak sebebat ibu bapak sekalian Saya biasanya Jajaki dulu Gendaknya Kemampuannya Dan lain-lain Nah setelah itu baru kita Menyesuaikan diri Tentu enggak enggak Tentu Tentu materi tetap kita akan sampai Gitu ya Tetapi caranya Gitu ya Caranya Pendekatannya Gitu Karena kan Materi harus tetap Sampai Tetapi caranya Metodenya mungkin Metode pengajarnya mungkin Halo Apakah sama seperti itu Metode pengajarnya mungkin Yang sampaikan caranya Mungkin itu berkaitan dengan metode ya Prof Metode pengajarnya Ya Itu kan bagian dari metode Baik Kan Misalnya ada Anak yang Yang cerewet Ngomongnya banyak Gitu ya Kita Enggak bisa Glam bahwa itu Anak yang Enggak Glam Ngomongnya Nyolot Nyolot Gitu Itu Kalau teori Deans Teori Deans Anak seperti itu Sebetulnya cerdas Nah Pendekatannya adalah Mental stage Jadi Kita Ngajak Kasih tugas Berbeda dengan Anak yang Fokusnya di drill Drill yang sama Berkali-kali Baru dia paham Meniru Lakukan Nanti berubah sedikit Baru dia ada Kemajuan Itu Robert Gardner Yang Ngembangin itu Nah Bayangin Anak Satu sekolahan Satu sekolah Satu kelas Gitu ya Dengan karakter yang beda-beda Kita mau sikat Dengan Mau kita Metode yang kita tetap Dan gak jadi Gitu Saya ngajar satu kelas 40 Itu Santai-santai dulu aja Karena kita pengen tahu Karakteristik masing-masing Di Pusat riset kami Itu juga Ngembangin Yang namanya Fingerprint Analysis Gitu ya Fingerprint Analysis Melalui 10 Jari ini Itu akan Mengetahui Yang strong Dia itu Apanya Orang yang Kinestetiknya tinggi Mau duduk Manis Itu Enggak akan Betah Gitu ya Kalau orang yang Linguistiknya kuat Matematikanya lemah Berarti Pendekatannya Pendekatan Ke arah Linguistik Bahasa Dan lain-lain Nah Banyak Pendekatan Sekarang Makanya Guru Busen Itu memang Harus Memahami Bener Si anak didik kita Metodenya harus Bervariasi Pastilah Ibu Pak Sekarang udah jatuh Ini Metode-metode Yang Pas Untuk Anak-anak Ini saya cerita Di BINUS BINUS Itu Anak Perkutusan Khusus Jadi satu Loh Oh Macem-macem Loh Nah Kita harus Paham Suma Gak bisa Kita langsung Sikat Sikat Barang Dengan sama Gitu Enggak Kasian Mereka yang Kurang Mungkin Yang Lebih Lebih Itu Jadi Kok mainnya Kesini Nih Saya Akan Kasih Mereka Tugas Khusus Nah Itu Teorinya Skinner Teori Skinner Itu Adalah Saya Memakai Anak-anak Pinter Anak-anak Yang Sedang Pinter Untuk Mementor Teman-teman Nah Itu Namanya Single Reinforcement Teori Skinner Apakah Dia Jadi Jenung Enggak Dia Makin Kuat Kemampuannya Kenapa Karena Bantu Saya Untuk Mementor Teman-teman Yang Nah Gitu Jadi Banyak Sekali Metode Yang Kira-kira Bisa Kita Melakukan Intervensi Di Kelas Gitu Baik Terima kasih Itu Dulu Baik Terima kasih Ada guru Senior Yang Pertanyaan Dari Revising Mudah Menjawab Nanti Kalau ada Guru Senior Yang Mau Sharing Seperti Kata Prof Nanti Bisa Press Hand Kita Masih Waktu Oke Bapak Ibu Ini Luar biasa Sekali Banyak Pertanyaan Melalui Youtube Maupun Dari Chat Ini Bapak Ibu Ini Ada Direct Message Jangan Direct Message Supaya Teman-teman Yang lain Juga Bisa Melihat Supaya Pertanyaan Bapak Ibu Juga Teman-teman Yang lain Bisa Melihat Dan Bisa Belajar Juga Dari Dari Sana Terima Kasih Tadi Menarik Juga Guru Itu Harus Senyum Saya Pernah Lihat Sebuah Video Di China Jadi Guru Ini Setiap Masuk Kelas Walaupun Dari Ruang Guru Dia Cemberut Tapi Ketika Dia Masuk Kelas Dia Ngaca Dulu Dia Senyum Dia Baru Dia Masuk Kelas Kalau Dia Belum Senyum Katanya Dia Tidak Tidak Mau Masuk Kelas Jadi Saya Baru Sadar Setelah Disampaikan Senyum Itu Punya Maknanya Sangat Tinggi Supaya Menjadi Guru Yang Dirindukan Mudah-mudahan Bapak Ibu Guru Seperti Saya Ini Agak Susah Senyum Jadi Mulalah Kita Belajar Untuk Tersenyum Bapak Ibu Sebelum Kita Masuk Kelas Baik Terima Kasih Atas Jawabannya Next Saya Akan Ambil Pertanyaan Dari Youtube Yang Masuk Kita Teman-teman Dari Youtube Ini Tadi Chatnya Banyak Saya Guru Yang Dirindukan Karena Mereka Tidak Bisa Melarkan Suara Mereka Chat Disini Banyak Saya Guru Yang Dirindukan Ada Satu Pertanyaan Dari Bu Erika Ambarita Channel Ini Kayaknya Gurunya Youtuber Juga Simple Tapi Cukup Penting Pertanyaannya Apa Indikator Guru Yang Sudah Dirindukan Apa Indikator Guru Yang Sudah Dirindukan Itu Pertanyaannya Silahkan Yang Yang Paling Sederhana Adalah Si Seswa Itu Akan Dekat Dengan Gurunya Guru Itu Jadi Konselor Dirinya Untuk Bidang Akademik Dan Dia Bisa Terbuka Sama Gurunya Gini Ada Sesatu Pertanyaan Yang Menarik Waktu Saya Melakukan Penelitian Tentang Enggak Cocoknya Ukuran Guru Yang Dikembangkan Oleh Chauveli Becker Sama Kan Enggak Cocok Di konteks Indonesia Kemudian Bersama Sama Kemendiput Dan BPP GRI Ngembangin Indonesian Tijak Engagement Itu Ada Satu Setelah Kita Analis Itu Yang Utama Itu Ada Persoalan Dia Enggis Dan Diterima Sesua Dengan Indeks Kinerja Yang Bagus Dari Respons Sesua Itu Ternyata Mereka Guru Itu Yang Dilirai Well Being Well Being Itu Sejahtera Suka Cita Gitu Ini Akhirnya Ada Sesuatu Yang Enggak Ada Di Konteks Kanada Amerika Australia Tetapi Indonesia Ada Langsung Kita Coba Kemudian Jadi Meskipun Kita Guru Matematik Ya Jangan Terus Ngedrill Sampai 1500 Soal Suruh Ngerjakan Gitu Enggak Tahu Kesulitan Ini Apalagi Dalam Masa Pandemi Kita Harus Empati Juga Nih Udah HP-nya Gantian Sama Bapaknya Gitu Ya Udah Nggak Ada Ampun Telat Ngerjakan PR Udah Begitu Suasana Kelas Dipindah Ke Online Nah Itu Nggak Sama Ya Kira-kira Itu Indikatornya Yang Awal Ketika Guru Siswa Udah Mulai Terbuka Ya Kita Nih Kadang Jadi Melunjak Siswa Tapi Tapi Coba Ini Sekedar Sharing Apalagi Ngurusnya Murid Banyak Ini Paham Saya Bisa Runjak Tadi Ada Pertanyaan Bisa Minta Jantung Dikasih hati Minta Jantung Paham Baik Terima kasih Prof Baik Bapak Ibu Sebelum Saya Melanjut Ke Pertanyaan Ketiga Tadi Seperti Sampaikan Prof Mungkin Ada Bapak Ibu Guru Yang Tadi Yang Senior Yang Mungkin Berbagi Bagaimana Tips dan Tricknya Untuk Menjadi Guru Yang Dirindukan Boleh Rest Hand Bapak Ibu Nanti Kita Open Mic Silahkan Ada Yang Bersedia Bapak Ibu Kami Kasih Kesempatan Untuk Sharing Pengalamannya Menjadi Seorang Guru Yang Dirindukan Belum Ada Oke Mudah-mudahan Nanti Ada Saya Perasa Bapak Ibu Punya Pengalaman Yang Banyak Di Kelas Dimanapun Itu Bisa Mungkin Sharing Oh Ada Dari Bu Jurnay Fianti SMA 51 Oke Baik SMA 51 Mana SMA 51 Mana Bu Silahkan SMA 51 Jakarta 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 Timur Oke Jakarta Timur Baik Oke Mohon Teman-teman Aku Sudah Di Spotlight Oke Bu Silahkan Bu Silahkan Cerita Sedikit Pengalaman Saya Dari 78 Saya Itu Bukan Dari Pendidikan Saya Dari Fas Dari SMA Boleh Enggak Bu Maiknya Deketin Dulu Agak Deket Suaranya Kurang Jelas Terima Kita Harus Memasai Materi Materinya Harus Kita Suasai Seperti Kata Pro Tadi Kita Harus Tahu Kebutuhan Anak Anak Itu Kebetulan Anak Anak Saya Anak Seorang Sejala Yang Tidak Bisa Les Bahasa Inggris Di Luar Jadi Saya Buru Bahasa Inggris Saya Mungkin Bagi Anak Anak Dia Terimbing Materinya Itu Bervariasi Kebutuhan Hidup Mereka Misalnya Waktu Itu Saya Buat Kuliner Materinya Misalnya Misalnya Prosedur Bers Buat Mereka Mengajak Mereka Untuk Kecan Bersambungan 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 Sekarang Kemudian Kita Harus Wawasannya Luar Jadi Kita Ngobrol Sama Anak Anak Itu Masuk Ngobrol Tentang Organisasi Tentang Apa Namanya Tentang Bersambungan Apa Jatuh Kita Bisa Jadi Anak Anak Pengalaman Kemarin Mereka Udah Jadi Buku Tapi Saya Begitu Kenal Dia Tapi Saya Kenal Saya Karena Loko Saya Enggak Kenal Lajar Karena Saya Ngobrol Sama Mereka Jadi Dimanapun Mereka Saya Layani Seperti Itu Saya Dapat Pengalaman Itu Karena Doksen Saya Dulu Memperlakukan Saya Seperti Itu Dibuat Seperti Teman Seperti Jadi Saya Tunduk Dengan Doksen Saya Terapkan Itu Itu Sering Dari Saya Oke Luar Biasa Kita Kasih Aplos Virtual Dulu Ke Ibu Jurnay Menarik Menarik Sekali Terima kasih Ibu Jurnay Tadi Ada Tiga Hal Tadi Katanya Menguasai Materi Cara Menyampaikannya Bervariasi Dan Wawasan Luas Nah Ini Penting Juga Jadi Guru Itu Wawasannya Harus Luas Kalau Apalagi Ada Yang penting Tadi Saya Garis Bawahi Yang Sama Guru Harus Jadi Teman Siswa Betul Teman Siswa Harus Bisa Diajak Ngobrol Itu Penting Harus Nyambung Ya Prof Ya Harus Nyambung Oke Baik Oke Ini Sekarang Sudah Banyak Yang Mau Berbagi Boleh Kita Kasih Satu Kesempatan Lagi Teman Tadi Yang Kedua Resen Itu Ada Pak Junandar Usman Oke Boleh Di Open Videonya Pak Junandar Oke Oke Minta tolong di spotlight Teman-teman Silahkan Pak Junandar Terima kasih Sudah terdengar suara Bapak Sudah Sudah Saya sangat Terinspirasi Dengan Sharing Dan juga Ilmu Dari Profesor Tadi Tentang Guru Yang Dirindukan Dan ini Saya kira Merupakan Portrait Guru Indonesia Yang Kedepan Adalah Memang Yang Diharapkan Seperti Itu Dan Bagi Saya Guru Yang Dirindukan Adalah Guru Yang Dapat Mengajar Dengan Hati Artinya Bahwa Guru Tersebut Tidak Tidak Hanya Berfokus Pada Bagaimana Materi Saya Dapat Tercapai Tetapi Bagaimana Karakter-karakter Terbaik Itu Masuk Kedalam Siswa Jadi Guru Tersebut Saya Harap Saya Mencerminkan Dia Adalah Seperti Tuhan Kepada Umatnya Tuhan Kepada Umatnya Jadi Tuhan Memberikan Teladan Bagi Kita Semua Tentang Hal-hal Yang Baik Dia Juga Memberikan Rezeki Bagi Kita Memberikan Segala Kebutuhan Kita Dan Juga Memberikan Pengampunan Apabila Kita Berada Dalam Jalan Yang Salah Nah Ini Inilah Sosok Seorang Guru Sehingga Saya Menempatkan Diri Saya Seperti Papa Karena Saya Cowok Seperti Papa Kepada Muridnya Seperti Papa Ke Anak Kandung Kita Sendiri Meskipun Mungkin Tidak Bisa Seperti Itu Tetapi Paling Tidak Serupa Mungkin Tidak Sama Tetapi Paling Tidak Serupa Jadi Dengan Seperti Itu Maka Kemungkinan Kita Bisa Masuk Kedalam Berbicara Dengan Anak Dari Hati Ke Hati Itu Tadi Yang Dikatakan Profesor Harus Tahu Ngobrol Dan Seterusnya Itu Bisa Nyambung Tadi Yang Disebutkan Dan Tidak Berorientasi Pada Materi Dan Apalagi Sekarang Kita Sudah Tidak Ada Ujian Macem-macem Yang Secara Standar Nasional Sehingga Guru Sungguh Merupakan Pemimpin Masa Depan Dari Murid-muridnya Artinya Dialah Yang Termasuk Mengarahkan Kita Tidak Bisa Mengubah Kodrat Murid Itu Kita Tidak Bisa Mengubah Pribadi Dari Murid Tetapi Kita Mengarahkan Murid Tersebut Untuk Mencapai Hal Yang Baik Seperti Tuhan Kepada Umatnya Mengarahkan Kita Terus Menuju Ke Jalan Yang Baik Murid Kita Itu Saya Ibaratkan Sebagai Kalau Saya Sebagai Seorang Tanaman Sebagai Benih Jadi Kalau Saya Itu Seorang Petani Maka Jika Saya Menanamkan Atau Seorang Petani Menanamkan Benih Padi Maka Dia Akan Tumbuk Dan Berkembang Akhirnya Akan Panet Juga Menjadi Padi Tidak Mungkin Petani Yang Menaburkan Benih Padi Akan Mengharapkan Jagung Pada Dasarnya Jadi Benih Padi Akan Muncul Menjadi Padi Tetapi Yang Bisa Kita Usahakan Adalah Bagaimana Caranya Kita Mengelola Tanahnya Memupuknya Mengairinya Sampai Menjaga Dia Dari Hama-hama Dan Gangguan Yang Lain Sehingga Benih Padi Itu Akan Tumbuh Menjadi Padi Yang Baik Pada Akhirnya Dan Dapat Dipanen Dengan Baik Itu Harapan Dari Saya Terima Kasih Oke Luar Biasa Pak Ini Mengajar Dengan Hati Ini Ini Juga Salah Satu Poin Penting Mengajar Dengan Hati Karena Pada Sampai Pak Junanda Saya Sangat Setuju Jadi Masa Depan Negara Ini Ada Tangan Bapak Ibu Guru Jadi Generasinya Nanti Nanti Pengganti Kita Ada Tangan Bapak Ibu Guru Itu Hal Yang Luar Biasa Tidak Berontasi Pada Materi Dan Tadi Yang Sampaikan Saya Sangat Setuju Sekali Ini Memperlakukan Guru Seperti Papa Keanaknya Kita Sati Hati Juga Karena Waktu Saya Mengajar Saya Berlaku Seperti Itu Jadi Benar Benar Seperti Seperti Papanya Saya Agak Jadi Mungkin Karena Dia Merasa Tekat Dia Kadang Gandeng Tangan Ini Kita Batas Juga Jadi Jangan Ada Batasannya Tetap Ada Batasan Antara Guru Dengan Siswa Dengan Peserta Didi Kita Saya Pernahalami Di sekolah Mengajar Waktu Saya Mengajar Di sekolah Juga Seperti Itu Tapi Intinya Kita Harus Dekat Dengan Siswa Kita Harus Engage Dengan Siswa Kita Seperti Sampaikan Prof Ada Tangkapan Prof Memiliki Hati Bapak Itu Dari Pak Jun Nandar Memiliki Hati Bapak Gini Mau Siswa TKSD Maupun Berkuran Tinggi Itu Tahu Bahwa Guru Itu Tulus Itu Terasa Siswa Gitu Ya Jadi Ketika Kita Melakukannya Dengan Hati Meskipun Itu Kok Beler Masih Beler Berubah Masih Gini Gak Apa Lakukan Itu Itu Kita Sedang Melakukan Impartasi Bagus Pak Jun Ander Menalangkan Karakter Terbaik Untuk Siswa Makanya Sejalan Dengan Temuan Yang Di Riset Saya Itu Kemudian Saya Penasaran Kenapa Kata Kunci Yang Menentukan Dia Akan Inggris Dan Tidak Itu Terkait Dengan Well Being Well Being Itu Kan Ukuran Pertama Adalah Dia Ini Ngajar Persuka Cita Dame Sejahtera Apa Enggak Untuk Ngukur Itu Enggak Gampang Makanya Saya Coba Kembangkan Algoritma Face Recognition Jadi Pemotretan Dengan Wajah Di Kanan Kiri Dengan Kecerdasan Buatan Tapi Dari Wajah Namanya Riset Ini Masih Proses Jadi Boleh Dari Enggir Manapun Tetapi Jadi Kok Ternyata Menentukan Banget Postur Guru Di Enggir Apa Enggak Gitu Kira-kira Gitu Itu Sama Kalau Kita Bicara Tentang Punya Hati Bapak Tetapi Dengan Wajah Dan Bawarotan Dan Wajah Yang Sangar Kan Gak Jadi Hati Bapak Tau Pak Jum Mau Menanamkan Karakter Kebunan Seswa Yang Terbaik Tetapi Diajak Ngomong Semol Gitu Jadi Kita Coba Teliti Gitu Ya Saya Penasaran Apakah Karang Apakah Profil Indonesia Guru Itu Dengan Malaysia Itu Memang Sejalan Gak Sama-sama Darah Melayu Ini Ini Proses Ini Proses Penggulan Data Nah Syukur Bage Saya Pengen Dirindukan Ibu Bapak Sekalian Artinya Aplikasi Ini Saya Akan Sebar Nanti Lewat Lewat Pak Potat Lewat Socrates Itu Untuk Kita Jadikan Komunitas Di Riset Saya Sekaligus Saya Pengen Dirindukan Juga Misalnya Dari Jogja Atau Dari Pelosok Negeri Ini Pak Kita Gimana Bareng-bareng Mementor Kami Untuk Membangun Karya Ilmiah Guru Atau Membangun Apa Ke Proses Lomba Karya Ilmiah Dan Seterusnya Ayo Hubungi Sekratis Nanti Kita Sama-sama Kerjain Bareng Supaya Supaya Ini Semua Bukan Untuk Kemajuan Bangsa Terima kasih Pak Jun Terinspirasi Juga Saya Dari Pak Jun Terima kasih Pak Sama-sama Untuk Untuk Sharing Tiga Ini Bu Nuril Ini SD SD Silahkan Bu Nuril Di hidupkan Kameranya Bermisakan Spotlight Halo Bu Nuril Silahkan Oh Pak Nuril Mohon maaf Ya Mohon maaf Mohon maaf Oke Silahkan Pak Silahkan Sharingnya Masih di mute Pak Suaranya Tidak Terdengar Ini Pak Nuril Ini Guru Yang Galil Ini Iya Dari Headsetnya Kelihatan Ini Headset Gamer Dari Kausnya Sama Sama Headset Gamer Ini Jadi Sana Dulu Sudah Dengar Pak Sudah Sudah Baik Assalamualaikum Wb Waalaikumsalam Izin Sharing Ya Prof Sama Teman-teman Ini Juga Mungkin Yang Sering Saya Dapat Pelatihan Di Tempat Lain Baik Motivasi Maupun Pelatihan Guru-guru Jadi Untuk Membangkitkan Motivasi Siswa Kita Jadi Guru yang Dicintai Dan Dirindukan Oleh Murid Kita Harus Selalu Menangkap Basah Ketika Anak Itu Bisa Menjawab Ataupun Menebak Apa yang Kita Pasti Tantangan Di Kelas Jadi Ketika Anak Jawab Bener Kita Langsung Deketin Kalau Perlu Kasih Reward Nah Disitu Kadang Anak Merasa Tertarik Dengan Kita Itu Salah satu Satu-satunya Dan Dan Yang Masih Banyak Saya Emang Hanya RDSD Saya Sendiri Kalau DSD Kalau Di Kelas Itu Saya Anggap Bisa Jadi Seorang Guru Jadi Seorang Bapak Dan Juga Teman Tapi Ketika Di Luar Nah Kita Istilahnya Lebih Akrab Lagi Kalau Dikelaskan Ada Batasannya Ya Ketika Di Luar Kita Lebih Akrab Lagi Dan Mungkin Semua Di Dinyang Pendidikan Juga Harus Mengerti Apa Yang Anak Ketujukan Kita Harus Tahu Sebelum Mengajar Itu Jangan Langsung To the Point Kita Kasih Warning Up Dululah Untuk Masuk Ke Materi Dan Juga Untuk Menarik Minat Anak Anak Itu Kita Sangkut Dengan Yang Viral Sekarang Misalkan Viral Film KKN Di Desa Penari Kita Coba Ini Dulu Memotivasi Anak Anak Tertarik Atau Baru Kita Sambungkan Dengan Materi Pajaran Mampu Itu Materi Pajaran Tematik DSD Kalau Di SMP SMA Mungkin Pelajaran Matematika Ataupun Bahasa Bahasa Inggris Dan Biasanya Anak Anak Dengan Sesuatu Yang Viral Di Dunia Maya Ataupun Sekarang Ini Lebih Tertarik Misalkan Viral Kepok Kita Tengah Kita Kita Berkecimpung Sedikit Di Dunia Mereka Jangan Memaksakan Dunia Kita Dibawa Ke Dunia Mereka Karena Sudah Tidak Nyambung Jaman Kita Kan Dulu Tidak Seperti Sekarang Jaman Milenial Jadi Usahakan Dengan Sesuatu Yang Baru Sekarang Dunia Milenial Kita Ikut Masuk Kedalamnya Dan Disambungkan Dengan Materi Pelajaran Itu Mungkin Dari Saya Terima Kasih Terima Terima Kasih Pak Nuril Ini Menarik Juga Harus Jadi Guru Teman Bapak Fungsi Guru Banyak Bapak Ibu Tidak Jadi Fasilitator Teman Ini Luar Luar Biasa Juga Anak Berikan Samput Pautkan Ini Menarik Juga Konteks To Learning Samput Pautkan Dengan Kehidupan Sehari Hari Ataupun Dengan Yang Viral Pasti Anak Anak Juga Lebih Paham Lebih Tertarik Kalau Hal Viral Seperti Saya Belum Nonton Desa Menarik Selain Saya Nonton Oke Dan Mungkin Ada Tangkapan Ada Selamat Prof Iya Saya Sejalan Sama Pak Noril Makanya Ibu Pak Sekalian Ada Kan Aliran Psikologi Behavioral Menekankan Kepada Reward Punishment Nah Ini Saya Perlu Kasih Catatan Kalau Punishment Itu Jangan Sampai Ada Dendam Di Antara Kita Gitu Saking Mau Kasih Punishment Mempermalukan Di Depan Kelas Tolong Hindari Punishment Itu Makanya Kami Di Research Alirannya Positive Education Semua Itu Positif Semua Itu Baik Jangan Sampai Mematikan Dia Di Depan Teman Temannya Nah Ini Bagus Reward Punishment Kita Perlu Sadar Bahwa Usia Kita Guru Guru Itu Punya Selera Yang Beda Dengan Sis Nah Ini memang Harus Dibawa Dibawa Ke Kebutuhan Dia Itu Sangat Penting Saya Setuju Yang Viral Kemudian Viral Yang Konteks Anak Anak Konteks Sis Dimana Kita Sedang Mengajar Setuju Terima kasih Pak Norel Sangat Menginspirasi Biasa Guru Kita Yang hadir Pada Kesempatan Hati Cukup Cukup Banyak Yang hadir Di Youtube 178 Di Jum 375 Padahal Ada yang Minta Amar Telepon Nanti Lewat Pak Togab Nanti Kan Kami Sampaikan Bapak Ibu Nanti Kita Ada Komunikasi Jadi Setelah Webinar Ini Kita Akan Tetap Ada Komunikasi Nanti Melalui Binus Stitcher Community Yaitu Nanti Ada Platformnya Nanti Akan Diseringkan Oleh Bu Yuli Mohon Nanti Bapak Ibu Bergabung Nanti Kita Akan Sharing Banyak 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 Alis Itu Kita Saling Belajar Belajar Disana Oke Ini Oke Baik Selanjutnya Ini Masih Saya kasih Kesempatan Menyampaikan Tadi Tadi Bu Nethi Mana Bu Nethi Tadi Tuan Tengah tangan Bu Nethi Ambarita Oh Hilang Terputus Saya Malah Terpah Oh Ya Oke Ya Saya Ya Mohon Teman-teman Spotlight Teman-teman Ah Iya Bu Nethi Nganjar Dimana Ini Horas Bu Nethi Saya Di SMP GKPS 3 Pematang Siantar Pematang Siantar Oke Kita Perlu Dengar Juga Dari Siantar Gimana Siantar Saya Pergi Kesana Ini Sudah Pernah Sudah Sampai Tarutung Sudah Oh Ya Pasti Lewat Siantar Itu Pak Iya Kalau Darat Lewat Kampung Saya Sudah Sudah Makan Daging Kuda Oke Baik Bu Nethi Silahkan Bu Nethi Oke Saya Mau Berbagi Sedikit Iya Kalau Saya Lihat Tadi Itu Senyum Sepertinya Saya Sudah Dari Dulu Menjadi Guru Yang Memulai Segala Sesuatunya Dengan Siswa Dengan Tapi Itu Memang Tulus Begitu Sudah Itu Yang Berikut Kalau Kalau Ada Siswa Yang Merindukan Gurunya Walaupun Gurunya Sudah Mulai Beruban Maka Itu Banyak Saya Dapatkan Karena Kalau Saya Mengajar Saya Lebih Suka Memuji Daripada Mengejek Begitu Karena Saya Berprinsip Sebuah Pujian Jauh Lebih Baik Daripada Sepuluh Atau Seratus Ejekan Untuk Membuat Siswa Itu Menjadi Lebih Baik Jadi Saya Mencari Hal Apa Yang Bisa Dipuji Dari Dia Ketika Dia Melakukan Sesuatu Kesalahan Begitu Misalnya Dia Nakal Tapi Ganteng Kamu Ganteng Jadi Harus Baik Gitu Maka Dia Senang Kalau Dia Misalnya Melakukan Kesalahan Yang Lain Saya Tengok Saya Lihat Dulu Apa Yang Bisa Dipuji Dari Dia Maka Dengan Pujian Yang Kita Berikan Dia Akan Meninggalkan Hal-hal Yang Kurang Baik Yang Dia Lakukan Contoh Kedua Ketika Siswa Kami Cabut Dari Sekolah Kemudian Saya Cari Dapat Di Warnet Dekat Sekolah Kemudian Saya Bawa Ke Sekolah Ada Sekitar Empat Atau Lima Orang Saya Buatkan Teh Manis Saya Buatkan Makanan Ringan Terus Saya Bilang Kita Ngobrol Dulu Tentang Masa Depan Jadi Mereka Merasa Dekat Kekita Dan Mereka Merasa Diampuni Dan Dengan Diampuni Mereka Sepertinya Sudah Susah Untuk Melakukan Ketidakbaikan Saya Enggak Bilang Kejahatannya Ketidakbaikan Kepada Untuk Hari-hari Yang Akan Datang Bahkan Tidak Jarang Untuk Siswa Yang Bermasalah Saya Ajak Doa Bersama Bahkan Untuk Siswa Yang Sudah Melakukan Misalnya Ketahuan Merokok Di Sekolah Di Atas Di Gudung Atas Saya Bawa Ke Kamar Mandi Terus Saya Mandikan Itu Sambil Didoakan Dan Ternyata Berhasil Biasanya Itu Yang Pindahan Dari Sekolah Sekolah Lain Artinya Yang Terbuang Dari Sekolah Lain Kemudian Disini Bisa Dididik Diajar Dikasihi Diayami Dengan Baik Sampai Mereka Taman Begitu Itu Yang Saya Lakukan Dan Memang Benaran Dirindukan Pak Prof Ketika Kita Bertemu Ada Kalanya Teriak Mem Jadi Mengampuni Memuji Apa yang Perlu Kemudian Menganggap Mereka Sebagai Anak Itu Juga Membuat Kita Dirindukan Terima Kasih Luar biasa Ini menarik Sekali Seratus Sekali Ya Ini kita Perlu Kasih Aplos Dulu Buat Bu Neti Luar biasa Sharing Senyum Kalau guru Batak Itu Paling Susah Saya Dulu Guru Yang Saya Ingat Beda Sekali Dulu Karena SD Itu Di sana Di Kampung Saya Terus SD Kelas Empat Saya Pindah Ke Jogja Itu Gurunya Beda Jadi Kalau Dulu Guru Di Sana Di Kampung Di Limpong Kalau Daerah Samosir Sana Kalau Ketemu Dengan Muridnya Jarang Senyum Malah Kita Takut Tapi Kalau Di Sana Di Jogja Itu Sangat Dekat Sekali Jadi Perbedaannya Saya Lihat Terlalu Kontras Tapi Puji Tuhan Ini Saya Dapat Bu Neti Sondang Yang Murah Senyum Siswanya Ngerokok Malah Dipintah Manis Luar biasa Kalau Saya Beda Saya Emosi Tapi Luar biasa Ini Sharing Sharing Luar biasa Bapak Ibu Terima Kasih Sudah Hadir Serinya Luar biasa Ini Mungkin Dari Proses Tadi Menjawab Dari Pertanyaan Di Youtube Dari Puroh Mahwijayani Ini Juga Mengenai Siswa-siswa Menjadi Biang Teributan Tadi Saya Rasa Dari Jawaban Dari Bu Neti Sudah Menjawab Bagaimana Kita Mengenangani Seperti Itu Sentuhan Dengan Hati Kalau Saya Bilang Seperti Itu Ada Prof Silahkan Tangkapannya Prof Inspiratif Sekali Bapak Guru Ketika Nak Bersesla Dengan Hanya Sekedar Ucapan Kalimat Dan Pakai Jarak Itu Berbeda Sekali Dengan Kita Coba Tepuk Dia Saya Punya Pengalaman Saya Dulu Senang Guru Algebra Stereometri Itu Harusnya Ditakuti Tapi Karena Gurunya Itu Tidak Pernah Ngukum Tidak Pernah Ngukum Seperti Kaki Berdiri Satu Kaki Di depan Di depan Kelas Itu Kan Sudah Malu-maluin Mempermalukan Secara Fisik Itu Ngebuli Dia Kasih Petunjuk Benar Belum Tahu Diajari Lagi Itu Terkesan Sampai Sekarang Nah Gitu Ya Artinya Artinya Itu Ya Buneti Itu Kekurangan Kita Itu Ditutup Dengan Sebuah Pengampungan Dengan Kasih Gitu Ya Itu Gak Bisa Munafik Loh Nah Jangan Coba-coba Main Sandiwara Di Kelas Itu Ketauan Ini Guru Saya Ini Bahasa Basika Apalagi Ada Rasa Dongkol Dikasih Tau Bikini Enggak Lempar Kapur Lempar Perhapus Jangan Harap Itu Bisa Anak Jadi Baik Dendam Tapi Gak Bisa Dilipat Diluatkan Secara Nyata Tetapi Dongkol Nah Kalau Udah Murid Gurunya Udah Enggak Well Being Banget Itu Ya Itu Mau Masuk Pelajaran Boroh Boroh Karakter Yang kita Tanamkan Juga Jadi Jelek Gitu Ya Jadi Sangat Setuju Nih Nanti Meskipun Dia Dari Sono Saya Juga Purba Pura-pura Batak Saya Meskipun Tapi Senyum Terus Ada Yang Cat Juga Dari Batak Susah Senyum Ya Enggak Itu Itu Posteriotipo Tapi Kalau Kita Saya Yakin Semua Akan Jadi Baik Makasih Ya Bu Nanti Ya Oke Terima kasih Terima kasih Proses Oke Ini sebenarnya Mendiskusi kita Sangat menarik Banyak sekali Hal yang bisa Kita diskusikan Sebenarnya Cuma Saya kasih kesempatan Karena waktu kita Sudah mau habis Pak Valerius Ini dari SD Silahkan Pak Ini Solo Tertongati Itu Solo Tertongati Oke Solo Silahkan Pak Valerius Silahkan Dibuka Kameranya Biar kita Bisa Spotlight Ini Oh Banyak Belum Di tempat Sepertinya Pak Valerius Oke Baik Saya Ada Satu Pertanyaan Dari Ini mungkin Terakhir Ya Pak Sudah Pak Valerius Sudah masuk Pak Valerius Wah Ini di chat Ini banyak Curhat Banyak sekali Panjang-panjang Oke Saya Ini dia Menarik sekali Ada Pertanyaan Dari Pak Firman Yogi Dari chat Sebagai Seorang guru Yang bijak Dan tentu Punya kode Etik Sendiri Bagaimana Batasan Atau definisi Menjadi Peserta Didik Sebagai Teman Dan Bagaimana Implementasinya Agar Efektif Terutama Dalam Meningkatkan Proses Pembelajaran Terima kasih Ya Silahkan Prof Ya Teman Itu Artinya Partner Belajar Bukan PTN Teman Tapi Mesra Jangan Ya Jadi Indikator Indikatornya Ketika Jadi teman Ya Berarti Harus Sesuap Tidak ada Jarak Untuk Persoalan Pribadinya Terkait dengan Akademik Utamanya Disitu Tahun 2007 Saya Pernah Dikirim Ke Jepang Untuk Melihat Bagaimana Pendidikan Anak SD SMP Kalau Sekarang Ternyata Mereka Menekankan Ketika Satu Banding Lima Satu Guru Lima Kayak Ini Desen Wali Untuk Memonitor A Sampai Z Terkait Akademik Non Akademik Kaltel Itu Dibangun Untuk Apa Untuk Supaya Dia Benar Benar Care Atas Dirinya Dan Guru Merti Benar Jadi Itu Mungkin Kita Bisa Tiru Artinya Gini Itu Bisa Kita Jadikan Contoh Bagaimana Guru Harus Ngerti Ceruannya Dia Ceruan Itu Artinya Dari Sisi Kapasitas Dari Sisi Gimana Dia Kita Harus Care Sama Dia Dan Seterusnya Kira-kira Di situ Ya Tetap Ada Batasannya Ya Tetap TTM Tadi Tentang Mas Rawa Ini Bahaya Oke Terima kasih Prof Ini luar biasa Diskusi kita Pada Pagi hari ini Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah Sharing Sharing Tadi Luar biasa Ini Konsep Metodenya Menarik Sekali Jadi Nanti Ada Prof Terus Ada sharing Dari Bapak Ibu Guru Jadi Kita Semakin Hidup Semakin Kaya Semakin Luas Suawasannya Saya banyak Belajar Banyak Tadi Dari Bapak Ibu Guru Yang Sharing Terima Kasih Bapak Ibu Guru Nanti Winus Teacher Community Setiap Bulan Akan Mengadakan Webinar Webinar Seperti Ini Nanti Bapak Ibu Harapannya Bisa Langsung Melakukan Sharing Dan Mungkin Suatu Saat Nanti Bapak Ibu Dari Bapak Ibu Guru Nanti Jendara Sumber Utama Kita Nanti Oke Profsas Terima Kasih Jangan lupa Saya Usul Teman-teman Guru Kita Ada Grup Makin hari Makin Tambah Orangnya Supaya Kita Bisa Sejaring Segala Macam Kebutuhan Nanti Difasilitasi Pak Polta Makasih Mohon Maaf Kalau Ada Kata-kata Yang Kurang Terkenal Baik Terima Kasih Profsas Kita Sudah Ada Business Teacher Community Prof Nanti Kita Ada Ganggotanya Di sana Nanti Caranya Akan Disampaikan Bagaimana Cara Bergabung Nanti Kita Komunikasi Di sana Mohon Ijin Nanti Ini Banyak Sekali Pertanyaan Di chat Mungkin Nanti Kita Minta Tolong Jawaban Secara Terpulis Saja Prof Kita Upload Nanti Di Platform Kita Jadi Guru Guru Tetap Bisa Mendapatkan Jawabannya Baik Terima Kasih Prof Luar Biasa Sharing Hari Terima 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 Saling Merindukan Guru Kita Merindukan Prof Prof Merindukan Kita Di Di Business Teacher Community Maupun Di Socrates Saya Pengen Dirindukan Supaya Bantu Teman Teman Bersama Socrates Setuju Terima 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 Baik Untuk selanjutnya Kita akan Masuk ke Sesi simulasi Ini saya Sebelum masuk ke Sesi simulasi Kita Saya Saya Kembalikan Dulu Ke Bu Irga Nanti Oke Saya kembalikan Dulu Bu Irga Terima 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 Saya sudah Selesai Luar biasa Pak Poltak Itu Pertanyaan Di kolom Z Di kolom Z Z Itu Luar biasa Nanti Seperti yang Sudah Pak Poltak Sampaikan Nanti Kita Akan Bahas Semuanya Pasti semua Merindukan Prof Saya Rindu Dengan Sesi Kali Ini Luar biasa Tidak Terlupakan Bapak Ibu Terima Kasih Banyak Socrates Juga Mau Dirindukan Nanti Setiap Bulan Kami Ada Kegiatan Seperti Ini Pak Poltak Tadi Kalau Ditanya Irga Kamu Mau Kembali Ke Masa Studi Jaman Dulu Aduh Mau Jadi Muridnya Bu Neti Aja Saya Boleh Biar Dibikinin Teh Manis Luar Biasa Iya Benar Luar biasa Untuk Materi Siantar Sampai Tarutung Seperti Apa Luar Biasa Itu Sering Saya Tampaknya Bu Senyum Seram Sebenarnya Serem Wajahnya Serem Tapi Hatinya Romeo Jadi Bukanya Rempo Hatinya Romeo Jadi Tangan Salah Itu Jadi Sebenarnya Baik-baik Semuanya Karena Susah Senyum Itu Jadi Agak Sungkan Makanya Ini Guru-guru Kita Yang ada Di Samosir Sana Mulailah Senyum Ya Bapak Ibu Ya Benar Kalau ada Yang Kenal Youtuber MP Ambarita Itu Saya Kandung Paling Kecil MP Ambarita Oke MP Ambarita Siap 86 Oh Iya Saya Suka Acaranya Nanti Kita Bikin Konten Channel Sama Guru Jangan Sama Pejahat Nanti Ambarita Ternyata Ternyata Ambarita Belajar Dari Ibu Jangan Jangan Bagaimana Menangani Pejahat Supaya Segera Bertobat Ibu Irka Ya Luar Biasa Kalau Dimikinin Temanis Ibu Irka Harus Main Dulu Ke Warnet Ditangkep Oh Gitu Gitu Ya Bu Rasa Kalau Bu Neti Yang Nangkep Gak Bapak Tapi Kalau Pak Nangkep Ini Yang Jadi Masalah Nanti Oke Salam Bu Tempe Ambarita Bu Supaya Nanti Kalau Pak Junandar Yang Nangkep Bagus Langsung Dibayari SPP Jadi Bapak Iya Bener Jadi Bapak Wah Luar Biasa Materi Kita Hari Ini Baik Selanjutnya Bapak Ibu Ini Yang Tidak Kalah Pentingnya Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Sesi Simulasi Kelas Manajemen Socrates Yang Akan Dibawakan Oleh Bapak Erwin Sugyarto Saya Akan Menyapa Pak Erwin Halo Selamat Pagi Pak Erwin Apakah Sudah Bergabung Dengan 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 Kami Oh Iya Halo Boleh Selamat Pagi Aduh Dali Tampilannya Udah Udah Beda Pak Sepertinya Peserta Udah Penasaran Dengan Simulasi Hari Ini Ada Kejutan Kejutan Baru Apa Pak Erwin Tapi Jangan Jauh Dulu Pak Biar Besertanya Penasaran Dulu Pak Erwin Ya Pak Erwin Apa Iya Halo Pak Saya Disini Bu Irke Iya Pak Prof Saya Bisa Izin keluar Mau bimbingan Oke Baik Terima kasih Banyak Atas Waktunya Sehat Selalu Prof Terima 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 Sehat Selalu Prof Ya Ya Oke Saya Mau Menyapa Halo Pak Erwin Halo Bu Irke Aduh Ini Kayaknya Mau demo Langsung Aduh Penasaran Banget Pasti Banyak Sesuatu Pak Erwin Kejutan Kejutan Ini Dari Tampilannya Kayaknya Udah Udah Beda Banget Kalau Saya Lihat Dari Sini Aduh Bu Irke Jadi Ini Nanti Ijin Kita Mau demo Tentang Bagaimana Hybrid Learning Menggunakan Handphone Laptop Dan Laptop Dan Handphone Seperti itu Berarti Ada yang Di Kelas Ada yang Di rumah Atau bagaimana Betul Jadi gini Nanti Kita tolong Bu Irke Sebagian Teman-teman Disana Bu Irke Bu Yuli Itu Jadi yang Di Online Gitu ya Mau Saya jadi Murid Siap Siap Oke Sudah siap Pak Silahkan Pak Erwin Siap Baik Assalamualaikum Selamat Siang Bapak Ibu Guru Semua Dimana Saja Ini Mohon maaf Ini Ini Mau cerita dulu ya Cerita dulu Kenapa Saya ngeliatnya kok Kesana Enggak Ke Depan Gitu ya Jadi Bapak Ibu Ini ruangannya Nanti bisa dilihat Disetting Sengaja Supaya Bapak Ibu Bisa melihat Aura Pengaturannya Waktu dilakukan Hybrid Atau online Learning Itu seperti apa Di sisi gurunya Di sekolah Di kelas Gitu ya Yang gak mirip Seperti itu Tapi kita coba Gitu ya Jadi Sengaja Dipasang di samping Di samping saya Ada kamera Ada teman-teman saya Juga gak kelihatan Itu mau ngeliat Proses waktu nanti Saya melakukan praktek Gitu ya Praktek di handphone Dan praktek di Komputer Lalu nanti kamera Juga akan pindah Melihat Ada kamera di kelas Seperti apa Proses-proses seperti itu Langsung aja ya Langsung Ijin Supaya waktunya Karena gak lama Hanya sampai 45 menit ya Ya betul Pak Baik Oke Nah untuk proses pertama Saya coba sharing screen ya Sebentar Bapak Ibu melihat ya Di sini Ini Ini tab ya Ini tab Tablet Android Jadi Bapak Ibu Yang pakai Android 6 ke atas Atau iOS 8 ke atas Gitu ya Itu bisa menggunakannya Untuk mengajar online Atau juga hybrid Tergantung nih Hybridnya Kalau kecanggihan Yang gak bisa Pakai laptop Online atau hybrid Ini kita coba simulasi Supaya bisa seperti itu Nanti ada Tambahan alat-alat Nanti ada powerpointnya Kita izin pindah ya Oke Sebentar Saya sharing screen dulu Saya pindah ke powerpoint Oke Siap Nah situasinya Bapak Ibu Sebenarnya Ini ada anak-anak Ada Ceritanya siswa Siswa ya Lalu di belakang saya Ada proyektor Nanti mungkin bisa diperlihatkan ya Nanti ya Nah Tapi selain ke proyektor Kita konekkan juga Ke Ke zoom Gitu ya Nah Nah baik ini Kita coba tampilkan Presentasinya Tentang Apa namanya Pengaturannya dulu Oke ya Saya coba izin Tampilkan powerpoint Singkat Ini mengajar online Atau hybrid Menggunakan smartphone Atau laptop Gitu ya Oke Sebentar Nah ini hybrid learningnya Ada tiga demo-nya tadi ya Mengajar menggunakan handphone Dengan laptop Atau laptop dan Handphone Atau smartphone Nah demo pertama Demo pertama ini adalah Mengajarnya dengan smartphone Nah kelihatan di sana ya Smartphone-nya Ini Android 6 Atau iOS 8 Ya Lalu kemudian Bluetooth Nah ini Bluetooth-nya disini Ini pakai Bluetooth keyboard Oh itu ada harganya Contoh ya Buat simulasi aja Contoh kalau beli Kira-kira 300 ribuan Atau kalau Wah pakai Bluetooth Bisa gak pakai keyboard Sama mouse gitu ya Bisa juga pakai keyboard Sama mouse Lalu kemudian Ada proyektor Di kelasnya Pasti ada proyektor Lalu supaya Connect ke proyektor Bisa menggunakan Alat-alat yang nomor 4 itu Any case Wireless Dongle Atau bisa juga pakai yang Display link Display link itu Atau yang di Merak-merak yang Saingannya Namanya PXMHA Kira-kira 300 ribu Nah supaya bisa optimal juga Sebenarnya lebih enak lagi Kalau ada monitor Jadi smartphone-nya bisa di mirroring Kalau mau mirroring Itu pakenya yang modelnya Display link Dia bisa mirroring ke dua Monitor Gitu ya Cuma disini gak kita demo kan Lalu stylus pen gitu ya Stylus pen itu Kebetulan kalau disini Ini sudah bisa stylus Tapi kalau gak bisa Itu kalau bapak ibu Masuk ke marketplace Itu ada yang harganya 5 ribu sampai 10 ribu Bisa buat nulis-nulis Namanya ini Stylus pen universal For android Tapi Tapi yang bagus itu Kira-kira harganya Ya 200 ribu Tapi dia bisa buat Macem-macem Gak harus yang Modelnya ada digitizer Ada wacom Gitu ya Atau bisa juga pakai whiteboard Yang ada kamera dan report Jadi whiteboard Nanti dipasangkan Kamera sama report Sehingga waktu guru Nulis di whiteboard Kelihatan Nah ini pawnholder ya Kira-kira Gak sampai 200 ribu Oke gitu ya Baik langsung ya Langsung saja Ini Berarti kan ngajar begini ya Ngajar Berarti bisa nulis-nulis juga Kalau nulis Seperti apa sih Kalau nulis Kalau nulis Oke ini Oke saya pindah dulu Sorry Aturan kelas Yang ini saya skip nanti Saya pindah dulu Sebelum kita mulai Nah kesini dulu ya Baik Nah ini buat Buat rekan-rekan Yang ngebantu disini Dan juga yang online Bu Irke Mbak Yuli Dan teman-teman yang disini Jadi Kalau untuk menerangkan Kesiswa ya Sekarang ini kan Surah kiri-kiri merdeka Merdeka itu kan berarti Ada juga penambahan Tentang karakter Gitu ya Nah ini dua hal Yang bisa ditekankan Kesiswa adalah Mengajarkan siswa Tentang adapt Terutama dalam menuntut ilmu Jadi percuma kita kasih peraturan Ke kelas Peraturan nih Tolong kamu nanti Kalau ke toilet Sekian menit Tapi mereka enggak Dikasih tahu tentang adab Adab menuntut ilmu Itu di searching aja ya Adab Jadi karena adab ini Lebih tinggi dari ilmu Contohnya gini ya Kalau kita semua belajar Pinter gitu ya Tapi enggak punya adab Jadinya apa Gedenya koruptor Gitu ya Suka menipu orang gitu ya Karena ilmunya ada Tapi adab enggak ada Etika enggak ada Tapi kalau adab ada Ilmu kurang Mendingan Menghargai orang Ramah Sabar Sopan gitu ya Jadi Jadi maksudnya Peraturan kelas itu Disusun Harus diikuti Adalah karena kita Mengajarkan kepada peserta itu Adab Adab nih Ini adabnya diikutin ya Kalau kamu mau pintrol Kamu mau belajar Ada adabnya Tolong ikuti peraturan Nah gitu ya Adab lebih tinggi dari ilmu Yang kedua Mengajarkan siswa Agar mampu beradaptasi Dengan perubahan Dengan memahami Dan beradaptasi Dengan ketentuan yang ada Contohnya Kita sekarang pakai masker Dulu-dulu kita Mana mau pakai masker ya Sekarang tiba-tiba pakai masker Semuanya nih Karena kalau kita nggak pakai masker Kemarin-kemarin Lebih gampang Tertulan penyakit Itu namanya Kita beradaptasi Jadi peraturan dibikin Supaya kita itu Nggak sakit Nggak murid-murid Terserang sakit Demikian juga tentang Peraturan kelas Disusun itu Yang bawah ya Adalah supaya Siswa paham Sistem kelulusannya Seperti apa ya Yang siswa dan wali murid Perlu ketahui Oke saya next dulu ya Nah ini peraturan kelas Yang kita coba Contohnya ya Kita berlakukan Contohnya di kelas ini nih Jadi anak-anak Teman-teman gitu ya Ini ceritanya Biasakan kalau Ada break pergantian kelas Kalau pergantian kelas Perlu ke toilet gitu ya Jangan setiap saat Ke toilet gitu ya Kalau diperlukan saja Nah tapi Andai kata nanti nih Tiba-tiba ada teman-teman Yang wah mau ke toilet gitu ya Itu angkat tangan Angkat tangan itu Nah yang mau dikasih tahu Gini di zoom Nah ini zoomnya Coba ya Maaf ya Saya mau tes Oke Di zoom itu Seharusnya ada fitur Namanya resen Ini kalau di laptop Ya di laptop ya Kebetulannya kan zoomnya Zoomnya Pinjem gitu ya Ada resen Jadi gini Pakainya resen aja Jadi kalau misalnya mau Yang di Bu Yuli Bu Irke gitu ya Andai kata misalnya ya Mau ke toilet Angkat tangan Nah rulunya gimana nih Angkat tangan Kalau mau ke toilet Dan hanya ke toiletnya itu Kalau sudah diizinkan guru Adap ya Jadi jangan Mau ke toilet Kabur aja ke belakang Kenapa udah kebelet Nah itu adapnya kurang Kalau sudah diizinkan guru Dan hanya satu orang Yang boleh izin ke toilet Kecuali darurat Gitu ya Darurat Ya kita maklumin Nah itu adap Lalu karena Karena ada sebagian siswa Yang online Hybrid Maka guru akan meminta siswa Mengangkat tangan Sebagai tanda siswa Ada di tempatnya Jadi kadang-kadang Kita ngapsen nanti Misalnya Irke ada di sana gak Gitu Kalau gak ada Berarti nih nanti kita tanya Kenapa gak ada Kita tanya lagi nanti gak ada Kenapa Nah itu artinya seorang guru Waktu online Ya itu harus sering memperhatikan siswanya Karena gini Yang kita mau cerita Siswa itu sekarang kan diminta Oh siswa itu wajib online Wajib online Wajib buka Apa namanya Video Nah video itu membuat Bandwidthnya itu gak efisien Tapi Dengan Nanti kita demokan yang di versi PC PC itu bisa lebih efisien Lalu nanti kita akan tanya-tanya Nah ini kita lihat penilainya Ceritanya 2 disiplin 50% Quiz 50% Hanya ceritanya saja ya Oke Oke sampai sini Itu yang mau ditekankan Oke sekarang kita bikin begini Yang di mana ya Boleh satu Yang tadi saya ajarkan Yang di tengah ya Menyimak atau enggak Kira-kira tadi Adab sama ilmu lebih tinggi mana Yang di kelas Kenapa begitu Adab tanpa ilmu Jadinya bagaimana Pas sudah besar Ya Bisa jadi apa dia Koruptor ya Oke Oke Ini berarti Guru harus setelah menjelaskan Terlalu Men-sharing Oke Sekarang kita pindah ya Ini pindah Kita main cepat aja nih Karena waktunya 45 menit Seharusnya 1 jam 45 menit Sekarang kita pindah sesi berikutnya Ini sesi yang mendemokan disini ya Karena masih ada beberapa sesi Bisa lakukan apa sih Kalau nulis nanti saya demokan Oke Sekarang kita pindah dulu Ke sesinya adalah Nulis di papan tulis Papan tulis ya Ijin kita set up sebentar ya Nah Ijin kita pindah Nyalain suara Baik, baik Bapak Ibu Ini kita mau mendemokan Bagaimana kalau seorang guru perlu ngajar Di papan tulis, pasti sudah tahu semua Sudah tahu semua ya Cuma ini menambahkan saja ada alat lucu nih Alatnya murah Murah nih alatnya 200 ribuan ya 200 ribuan, 300 ribu 200 ribu, 300 ribu Alat ini Lucu buat kita pakai ngajar Karena dia itu bisa mengikuti kita Oh, udah Buka masker, oke Dia bisa mengikuti kita ketika kita itu bergerak Lihat ya, murah loh Ini kalau di luar negeri harganya kira-kira 20 juta Ternyata sekarang di Indonesia ada versi KW-nya ya Dia mengikuti nih Mengikuti, betul ya Mengikuti, sehingga kalau kita nulis di papan tulis Nah dia itu bisa Bisa kita nerang Hanya contoh ya Misalnya Lego gitu ya Lego misalnya History gitu ya History Lalu Terangin Lego tentang Times-timesnya Lego gitu ya Lalu mau mengajarkan tentang Assembly gitu ya Misalnya ya Oke ini hanya contoh ya Hanya contoh Maksudnya Ternyata sekarang ada secara baru Selain dengan handphone dan report Tapi ada juga alat yang bisa dipakai Untuk mengikuti kita ketika mengajar di papan tulis Oke itu Itu satu tambahan Yang perlu diseringin ke teman-teman Bapak Ibu Guru Oke stop yang sini ya Kita pindah ke demo lain Oke Mulai rame nih Pak Erwin Ini mau dong Dimana gitu ya Pada chat semua ini Mau info belinya dimana Silahkan Pak Erwin Baik Oke ini Ternyata versinya untuk yang Publet sudah habis Harus pindahkan Oke jadi Belinya dimana Itu di marketplace banyak Gitu ya Di marketplace banyak Nanti namanya kita sebutkan Gitu ya Nah ini jadi Sekarang satu lagi yang mau kita demokan Tapi kita cepat aja deh Gak usah pakai Demonya Yaitu adalah menulis Sekarang gini Bapak Ibu Kalau untuk nulis Itu pasti kalau yang mahal-mahal Ini kebetulan saya pakai Samsung Kan mahal ya Flagship Dia pasti ada pennya Tapi kalau yang gak ada pennya Beli aja yang tadi tuh Yang di powerpointnya tuh Yaitu digitizer Stylus universal Gitu ya Itu cobain Modanya bukan yang karet Yang 5 ribu Tapi dia cukup bagus Gitu ya Jadi itu bisa dipakai oleh guru matematik Guru bahasa Dan seperti itu Oke terakhir yang kita mau sampaikan Bagaimana supaya Handphone Smartphone kita Bisa konek ke projector Gitu ya Sebentar Saya Siapkan dulu Ini Oke bentar Saya pindah Sebentar Ya tadi putus Oke mungkin bisa di-resale ke sana Boleh ya Sambil dia connect Oke Bapak Ibu Ini Ini pakai wireless ya Wireless Nanti ada yang model kabel Penasaran ya Ini wireless Ini kalau cari di marketplace Namanya Anycase Gitu ya Anycase Sehingga dia bisa Menampilkan Apa yang kita Presentasikan ke Projector Wireless Tapi kalau yang Ini tadi ya Harganya 200 ribuan 300 ribuan Gak mahal Gimana kalau Wah Kalau yang wireless itu kan Tergantung flagship Gimana kalau handphone saya itu Malah gak bisa pakai kabel MHL Gitu ya Gak support Oh gampang Itu ada yang versi kabel Contoh versi kabel adalah Maaf Nah ini versi kabel ya Tadi ada tulisannya ya Yang PXMHA Atau Display Link Ini untuk semua handphone Dari Android IOS Android 6 Atau IOS 8 Itu bisa connect Gitu ya Jadi Lihat colokan itu Bisa micro USB Bisa Type C Bisa juga buat IOS Gitu kan Jadi dijamin bisa connect Jadi ini Bapak Ibu bisa ngajar di kelas Hanya dengan menggunakan Smartphone Gitu ya Oke ini demo cepat yang disini Alat yang disana ya Oke Itu ditampilkan juga Yang any case Yang wireless Yang sedang kita pakai Itu yang sedang kita pakai Itu any case yang sudah kita pakai 300 ribuan ya Kayak orang jualan Maksudnya caranya di marketplace aja Baik oke Langsung kita pindah Sorry kita sudah lewat yang Android Baik Bapak Ibu Kita pindah dulu Mohon izin saya stop sebentar Supaya kita bisa pindah ke laptop Ya karena demonya banyak Oke ini Oke Ininya Ini nanti deh ya Wow ini chat Cukup kami ya Ini sambil nunggu Pak Erwin ya Bapak Ibu Ini ada dari Ibu Rosa Linda Boleh nih sekolah buat ruang IT Kayak ruang Pak Erwin Baik oke Siap Silahkan Pak Oke ya ini saya matikan Ini saya koneknya mana Oh kesini Ini saya hidupkan ya betul ya Baik Sekarang kita pindah ya Kita pindah ke powerpoint yang tadi dulu Saya mau tampilkan sekarang Yang tentang di laptop Laptop ya Nah ini yang di laptop Jadi laptop demonya apa nih Sekarang gini Pasti oh kalau handphone tadi Sebenarnya semuanya bisa sih Cuma mungkin yang Gak semua kita tuh familiar Menggunakan handphone yang kecil gitu ya Tapi kalau laptop Biasa gitu Oke sekarang laptop Gimana sih supaya laptop itu Nah ini ya Laptop itu bisa Konek ke JS Pasti semua udah bisa Oh bisa Bisa gak sih Dengan laptop saja Tapi kita itu bisa Ngeliat buku Buku ya Contoh bukunya ini nih Oke Gimana bisa Bisa ngeliat isi buku Tapi di laptop saja gitu kan Nah itu ada Dua tahun lalu Saya lihat tuh Ada yang sharing tuh Orang luar di Indonesia Lalu menggunakan plastik Sepidol Mini whiteboard Dan sepidol juga Atau paper and pen Ini contoh-contoh aja Tapi lebih bagus Kayak begini Kalau begini lebih bagus Karena dia dual screen Coba tolong dishooting Kesana ini dual screen Jadi ini sama ini Tampilannya beda kan Ini namanya extended Gitu ya Extended Ini sama ini beda Tapi yang disini Sama yang di projector Oh lagi gak connect ya Itu tampilannya bisa disamakan Gitu ya Oke Saya Sharing ya Ini yang tentang Bagaimana supaya kita Bisa lihat isi kamera Saya pindahkan kameranya deh Saya pindahkan kameranya Ke HP saya Ke yang di depan Gitu ya Nah Nah ini alat sederhana yang pernah Ini alat sederhana ya Kaca ya Kaca nih Jadi kaca ini Kalau kita gak punya Webcam tambahan Gak ada webcam tambahan nih Tapi mau sharing tentang Presentasi isi buku Buat siswa gitu kan Jadi kaca tambahan ini Dilem aja kaca kan Dilem nih gitu ya Itu Kemudian disiapkan Karet Ini ada karet Karet ya Ini karet Nah kemudian kita pasangkan ya Kita pasangkan gitu ya Nah Kalau begini berarti dia kemana Oh ini tinggal di mirroring Oke Saya mirroring dulu Video setting Lalu saya mirror Nah begitu ya Saya misalnya Ngambil satu buku Yang lebih enak Misalnya Nah ini kalau buat ke anak-anak SMA Gitu ya Oh Ketakannya Oke Oke Harusnya ada lapisannya gitu ya Nah ini kalau buat ke anak-anak Nah Ini dengan sudut aja ya Ini harusnya mainnya sudut Jadi bisa buat mendemokan isi buku Gitu ya Ini gantung sudutnya aja kita atur Mirroringnya belum terlihat Pak Maksudnya tulisannya masih terlihat Ini saya di kamera Oke Oke Saya settingnya gini aja deh Saya stop Share screen Lalu saya ke Advanced Content from Kamera Oke Saya switch Oh gini ya Sekarang kelihatan ya Betul Apakah kelihatan Terlihat Ibotnya Iya Oke Ini kan kalau misalnya sharing isi buku Kita bisa share Oh miripnya kebalik Iya betul Pak Masih kebalik yang buku Oh iya masih kebalik lagi Kebalik tulisannya itu Oke siap Siap Masih cermin Siap Bentar Kalau gini Oh sama Masih kebalik Pak Sama ya Oke Kasih cermin kali Bentar Kalau ini ke Saya stop dulu Stop share HP Coba misalnya Ini sekarang kebalik Kalau di Di mirror Mirror my video Betul ya Harusnya disininya sih bener Tapi pas balik Bener ya Oke bener-bener Saya ganti Bukunya Gambar Ini misalnya Kalau nungguin gambar Oke lah ya Iya Gambarnya tadi sudah Oke ya Ini cuma contoh aja ya Kita main cepat aja Karena kalau yang detailnya Bagaimana caranya segala macem Trick and tricknya Rubble shootingnya Wah kita mainnya nanti Bisa konsultasi ke Socrates Oke Nah ini webcam Yang dengan menggunakan Mirroring gitu ya Oke sekarang pindah dulu Tadi berarti Oh berarti bisa ya Nggak pakai kamera smartphone Tapi bisa Menampilkan Buku gitu ya Oke Nah seperti itu Saya pindah lagi Sekarang Ya itu ada teman saya Di belakang Oke Saya pindahkan ke depan Balik ke powerpointnya Kita next lagi Nah ini sebenarnya Ada plastik Spidol Itu modelnya begini Oh tadi ya Sebenarnya Saya ambil satu alat Yang idenya begini Tapi ini karena plastiknya Nggak saya bawa Tapi kita modelnya Berarti ini harusnya Yang kayak tadi nih Ini pakai kamera belakang Kamera belakang bisa ya Nah oke Kadang-kadang kan kita punya LKS ya Buat siswa ya LKS Waktu kita punya LKS begini Kan kita nyoret-nyoretnya kan Nah ini saya pakai kamera belakang ya Nah gini ya Ini Ini contoh plastik ya Ini contoh plastik Ini plastik tembus pandang Tapi plastik apapun Bapak ibu ya bisa lakukan Nah ini kan kalau Ngasih contoh ke anak Entah dengan yang tadi Kamera yang di meja gitu ya Kamera yang di laptop Atau kamera yang di belakang Atau smartphone Itu kan bisa ngasih unjuk gitu ya Nah bisa main begini kan Nah gitu Bisa nyoret-nyoret Tapi Nggak membuat buku rusak gitu ya Apalagi kalau di sekolah negeri itu kan Buku lungsuran yang dikasih ke anak ya Guru berikutnya Jadi ini bisa modelnya plastik gitu ya Plastiknya bisa dihapus-hapus Oke ya Itu Bisa untuk Menghemat buku Oke kita pindah lagi sekarang Yang cepat saja Oke Itu yang teknologi yang terakhir Teknologinya cepat saja nih ya Nah sekarang bagaimana kalau bukan laptop Tapi kita punya semuanya gitu ya Kita punya laptop dan kita punya smartphone gitu ya Ada laptop dan ada smartphone Baik kalau seperti ini Wah ini bisa anything Berarti laptopnya tadi Nah seperti tadi ya Ada PC web kameranya Nah sebaiknya ada ini Ada extend ke laptop Seperti sekarang ini Ada proyektor Lalu ada smartphone Nah kita bisa macam-macam nanti Lalu kalau mau Agak jelimet gitu ya Ada USB Itu VGA Or HDMI converter Apa sih itu gunanya Sehingga kita bisa punya monitor lagi Di samping sini Karena gini gunanya Gini Yang disini gak didemokan Kadang-kadang dalam Hybrid learning itu Kita perlu ngeliat Siswa Betul ya Kita perlu ngeliat siswa nih Siswanya yang online Siswa yang online itu seperti apa Nah tapi kalau kita lagi tampilin ngajar Bisa naruhnya disini Bisa juga di monitor yang ketiga gitu ya Bisa seperti itu Itu gunanya buat nambah VGA Lalu USB hub Kalau perlu banyak webcam , webcamnya sendiri Lalu digitizer drawing tablet Nah itu 600 ribuan itu Teman-teman Bapak Ibu bisa buat Gambar gitu ya Gambar matematik segala macam Yang tadi itu Any case wireless dongle Atau display link Nah itu yang tadi Atau stalin span universal Atau phone holder Oke kita coba demokan sekarang Yang teknologinya seperti ini Oke kita Oke Sekarang kita coba demonya Adalah menggunakan Aplikasi namanya Droidcam Droidcam Nah ini Droidcam Bapak Ibu ada aplikasi Namanya Droidcam Ini saya Saya liatkan disini ya Nah saya Saya sharing gak? Oh saya belum sharing ya Oke saya sharing Screen 2 Nah gini ya Nah mungkin sudah banyak yang tau Oh ini Nah ya Droidcam mungkin sudah banyak yang tau ya Nah kalau sudah connect Ini kan connect ya Connect Kalau sudah connect Kemudian Dia bisa kita jadikan Sebagai scanner gitu ya Buat baca buku yang tadi Tadi kan pakai Pake yang modelnya kertas Modelnya kertas kan kurang begitu nyaman Tapi kalau kita punya Nah ini Liatan ya disini ya Ini bisa buat buku dishooting disitu Nah coba ya Kita coba tes Ini saya sambungkannya dengan kabel gitu ya Kita coba Connect dengan kabel Oke Sebentar Ya Nah itu ya Pakai handphone jadul aja tuh Redmi 4X Oke kalau sudah connect disini Ini kita balik ke zoomnya lagi saja Ke zoomnya Saya stop Sekarang Saya tampilkan kameranya itu ke Droidcam Gini kan Nah Ini kalau begini nih Bisa Bisa mainan isi buku Gitu kan Nah misalnya begitu kan Tinggal dimainkan saja Ketinggian gitu kan Ketinggian sama fokus Nah fokus Modelnya begitu Oke Kebalik lagi tadi mirrornya ya Mirror bekas yang tadi ya Nah Sudah ya Oke Nah ini ya Ini jadi bisa kemudian Kita nulis-nulis disitu Oh ini Kalau ini pantulan cahaya Oke ya Itu jadi beberapa teknologi Yang bisa dipakai Tapi yang paling penting Gini yang paling penting Oke ini teknologi ya Yang paling penting tadi kan Rule Tapi mau tampilkan begini Bapak Ibu Yang penting Mungkin ini kameranya Saya pindah lagi Dari belakang saya ya Dari belakang itu Ini ya Oke Nah yang penting ini Sebenarnya di zoom Ini zoom ya Kalau buat Buat online learning Kita tuh Ada zoom Ada google meet gitu ya Nah zoom itu punya kelebihan Kelebihannya zoom itu adalah Dia itu punya fitur Namanya focus mode Ini contoh ya Kalau Saya disini Sebagai Harusnya bisa ya Admin Yang host disini Yang jadi host Jadi co-host Bapak Ibu Coba ya Kamera Kalau sekarang ngeliat nih Coba liat Masing-masing kamera yang hidup Ada yang hidup gak kamera Nah banyaknya hidup ya Ini banyaknya hidup Sekarang kita lihat nih Bagaimana kalau di Kalau ada Namanya star focus mode Ini kalau saya sharing Sharing desktop Soalnya zoom gak kelihatan ya Kalau saya sering zoom Zoomnya gak kelihatan Padahal ini menu di zoom Jadi saya jelasin dulu aja Jadi ada menu di zoom Namanya star focus mode Saya klik nih Klik star focus mode Nah ada tulisan Participant will only be able to see Host video Share content and video spotlight Tapi gak bisa ngeliat video participan Nah coba saya klik Nah coba sekarang Bapak Ibu Lihat deh Selain videonya host Atau cohost Bisa gak liat video participan yang lain Harusnya enggak ya Yang bukan host dan cohost Kalau yang host pasti bisa liat Boleh? Boleh? Ada? Ada yang bisa Selain host sama cohost Apakah Partisipannya kelihatan? Tidak Tidak ya? Oke ini soalnya chatnya gak kelihatan disini Itu settingnya sekali saja Bapak Ibu Setting sekali di awal Gitu ya Nah jadi ini artinya apa? Kalau ini kita pakai Di pengajaran Itu siswa tuh yang tadinya Ngeliatnya ke guru Ngeliat Mending ngeliat guru Dia ngeliatin temennya Wah itu Saya lagi PDKT sama itu tuh Oh jadi pengajar bukan ngeliat guru ya Tapi ngeliat peserta yang lain Siswa yang lain Jadi star focus mode ini Penting banget Kalau kita aktifkan Siswa gak bisa ngeliat siswa lainnya Dan itu Fitur yang killer Killer banget di zoom Nah google meet Semoga aja ke depan bisa begitu juga Itu satu Satu ya Itu satu pertama begitu Kedua ada satu fitur lagi Yang sebenernya gini Misalnya nih Kalau Contoh nih ya Misalnya mau tanya Kita disini kan ada Berapa partisipan Ada 337 Misalnya gini Kalau kita pengen tau nih Siswa-siswanya Yang lagi Ada disini sekarang Itu yang lagi Memperhatikan berapa banyak Biasanya kan kita Pakainya reaction Lalu kita pakainya Apa namanya Coba time up gitu ya Nah time up itu gak recommended Dipakai Karena time up itu Cuma muncul sebentar Beberapa detik hilang 5 detik 10 detik hilang Padahal bisa jadi Kita mau ngitung Jadi kalau mau ngitung Itu pakenya Raise hand Karena raise hand gak akan pernah hilang Nah coba gini Saya coba ngitung Berapa orang yang memperhatikan Coba tolong Bapak Ibu Klik di raise hand Klik raise hand gitu ya Kayak contoh saya tuh Klik gitu Itu host sama cohost Nanti bisa melihat tuh Yang raise hand berapa orang Dari 300an tadi Gitu ya Nah kita bandingkan nih Ada yang pakai raise hand Ada yang pakai tepok tangan Nah kita lihat nanti Yang tepok tangan itu Kalau di host sama cohost Nanti berapa detik Kemudian hilang Gitu ya Hilang Ini Bapak Ibu gak tau bedanya Karena gak dijadikan host sama cohost ya Nanti hilang Tapi kalau raise hand Ya selamanya Selama belum gurunya minta Turunkan tangan Disitu akan ada Jadi kita bisa tau nih Ngitung kan Kita nungguin jadi guru kan Kita nungguin Mana sih yang gak angkat tangan Wah yang gak angkat tangan Itu selalu bisa kelihatan nih Banyak sih ya Karena angkat tangan Hanya 51 Oke berarti yang selain itu Belum menyimak Oke gak apa-apa Jadi kita tau nih Wah kalau siswa betulan di kelas Kan kita jadi tau Wah ini Berapa persen yang gak nyimak Langsung kan Kita panggil namanya kan Yang gak nyimak Gak nyimak Kita bisa panggil Contoh gitu Jadi itu fitur yang penting Jadi jangan pake thumb up Jangan pake Tepok tangan Kalau untuk menghitung Karena ini gak hilang-hilang Oke yaudah Bapak Ibu turunkan tangannya Terima kasih Turunkan tangannya aja Oke itu ya Itu raise hand itu penting Lalu ketiga Yang cuma ada di zoom Itu adalah fitur yang namanya Breakout room Itu ya Breakout room Sehingga kita bisa bagi-bagi kelompok Oke Sepertinya waktunya habis Betul ya Oke waktunya saya kasih tanda habis Ya sudah Ini demonya begitu Bapak Ibu pesannya begini ya Pesannya bahwa Kalau Bapak Ibu merasa Kayaknya sekolah kami Butuh nih Disering kayak begini Silahkan kontak Ke panitianya Socrates gitu ya Sehingga kita bisa langsung Konsultasi ke sekolah-sekolah Bapak Ibu Demikian pesan dari kami Terima kasih Saya kembalikan ke Bu Irge dan Pak Totak Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Erwin nih Kolom chatnya langsung rame Teman-teman yang di Youtube juga nih Udah boleh raise Lagi rame nih Boleh satu Maaf saya kelupaan satu Ada satu pertanyaan Buat Bapak Ibu Gini Karena kita pengen tahu ya Kita pengen tahu Sebenarnya ini ngebantu atau enggak Boleh gak Dituliskan di chat Tuliskan di chat ya Satu Saya cuma punya satu pertanyaan Kira-kira yang sudah disampaikan tadi Fitur apa yang Bapak Ibu Kendaki Tapi belum Kita demokan Tolong dituliskan Kami punya masalah Dengan seperti ini Itu mendemokannya apa ya Apa saja Pokoknya Dari demo tiga tadi Yang kira-kira Belum karena ini kebutuhan saya Tolong dituliskan Kami ingin dapat Masukan di situ Sehingga kita bisa Improve untuk demo berikutnya Terima kasih Fitur apa yang Gimana Pak Erwin Maaf Fitur apa yang Yang Bapak Ibu masih butuhkan Tapi tidak ada di demo ini saat ini Gitu ya Tentang online learning Hybrid learning Contohnya tadi apa nih Gimana kalau saya guru matematik Guru olahraga ya Ngajarnya gimana tuh kan Webcamnya kan Dekat disini Saya padahal harus praktik Harus sebadan gitu kan Itu kan sebenarnya tinggal mundur aja gitu kan Misalnya ya Tapi ya Misalnya contoh begitu Contohnya bisa apa aja Iya Bapak Ibu sudah ada di kolom chat Kira-kira Fitur apa nih Nah Sudah ada nih Silahkan Itu saja Saya kembalikan ke Bu Irko Terima kasih Oke baik Ini sambil kita menunggu jawaban-jawabannya Bapak Ibu silahkan di chat Nanti dipantau terus sama Pak Erwin Terima kasih banyak Pak Erwin Atas simulasinya yang luar biasa ya Ini alat tadi pas Pak Erwin simulasi langsung rame nih Alatnya beli di mana Ada yang share juga pengalaman di kelasnya Ada yang mau ruangan IT-nya seperti ruangannya Pak Erwin loh tadi Pak Luar biasa Baiklah Iya bener Ini mereka masih menjawab Pak Erwin Dari pertanyaan yang Pak Erwin tadi ada yang bilang Di sekolah agak kurang nih saya Pak Karena sudah PTM terbatas Terus ada juga yang mantul nih Terima kasih banyak para narasumber Terus terima kasih Pak Erwin atas sharingnya Banyak sekali nih jawaban-jawaban Teman-teman Bapak Ibu yang live di Youtube Silahkan memberikan komen atau memberikan jawaban Yang pertanyaan dari Pak Erwin tadi ya Nanti akan dibantu rekan-rekan kami Panitia untuk membacakan Luar biasa Ya kalau Pak Erwin tadi Pak Erwin mau menanggapi untuk jawaban-jawaban dari peserta? Oke karena waktunya sudah tidak ada Mungkin nanti disampaikan saja ke tim Panitianya Untuk nanti ditampung di sana Bu Oke baik Terima kasih Pak Erwin Bapak Ibu kita kasih aplos dong Kalau tadi Pak Erwin minta raise hand Saya minta Apa ya Tepuk tangan saja boleh Buat Pak Erwin dan tim Terima kasih Pak Erwin Terima kasih Terima kasih Tepuk yang bertanya minta dong nomor kontaknya Pak Erwin Tenang Bapak Ibu Nanti di sesi terakhir kami akan kirimkan Nomor WA dan email yang Bapak Ibu hubungi untuk komunikasi Jadi Bapak Ibu mau tanya apa Nanti kami kasih nomor yang Bapak Ibu bisa hubungi Seperti itu ya Bapak Ibu Selanjutnya kalau tadi Pak Erwin sudah mensimulasikan Bagaimana classroom Socrates Manajemen Socrates Selanjutnya saya akan menyapa rekan kami Untuk registrasi lagi bagi Bapak Ibu yang belum registrasi Dan demo sedikit ya Tentang Binus Teacher Community Saya akan menyapa rekan saya dengan Ibu Yulia Ninsi Halo Ibu Yuli Halo selamat Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Selamat pagi Ibu Yuli Harus tetap semangat ya Semangat paginya tetap harus ada Bapak Ibu Harusnya sih sudah nggak terlalu ini ya Nggak terlalu Mohon di spotlight dong Ibu Yulia Saya belum bisa melihat Ibu Yulia nih Halo Rekan-rekan panitia Mohon di spotlight dong Ibu Yulia Hai ini dia Ibu Yulia Ya halo selamat Silahkan Bu Yuli Iya terima kasih Bapak Ibu Tadi kan Pak Erwin sudah menjelaskan gitu ya Bagaimana simulasinya Saya tadi Bu Yulia juga sudah informasikan Akan ada informasi di akhir sesi Saya mau colong start duluan dari Bu Yulia Saya mau informasikan Jadi apabila Bapak Ibu Mau mengetahui bagaimana konteks siapa gitu ya Nah boleh di screenshot aja Jadi apabila Bapak Ibu butuh informasi terkait dengan simulasi habit learningnya skora tes Boleh di screenshot bisa menghubungi Bapak Rizky di email dan WA tersebut ya Bapak Ibu Oke baik Saya lanjut tentang Bino Sticker Community Bapak Ibu sebenarnya hampir tiap bulan mulai dari kita launching Bino Sticker Community Saya sudah banyak membantu Bapak Ibu untuk masuk dan memandu Bapak Ibu masuk ke dalam komunitas kami Bagi Bapak Ibu yang belum masuk Boleh saya nanti akan demokan sedikit Tapi sebelumnya Saya mau menyapa Bapak Ibu Bapak Ibu yang sudah gabung ke dalam komunitasnya kami Saya mau tahu nih Boleh nanti di raise hand ya Jadi saya sudah langsung mendemokan apa yang sudah Pak Erwin sampaikan Kami butuh raise hand Saya butuh raise handnya Bapak Ibu Bapak Ibu sudah punya beachnya ini Ini adalah rencana Bapak Ibu Di mana kalau misalnya Bapak Ibu sudah masuk menjadi bagian dari kami Yang komunitas Bino Sticker Community Bapak Ibu pasti punya ini Kalau misalnya Bapak Ibu bingung bagaimana sih cara lihatnya Oke saya peduli Bapak Ibu untuk masuk ke dalam konten socrates.id Silahkan login Loginnya sama seperti yang Bapak Ibu lakukan seperti biasa gitu ya Kalau misalnya saya saat ini menggunakan Office 365 Jadi saya tinggal klik ke Office 365 Bapak Ibu kalau misalnya menggunakan email Gmail Waktu mendapat silahkan klik Google atau Gmailnya Tinggal di klik aja secara otomatis Harusnya kalau Bapak Ibu sudah menjadi bagian dari Bino Sticker Community Bisa secara otomatis masuk gitu ya Untuk melihatnya tinggal klik kelasnya Pilih ke komunitas guru di paling bawah gitu ya Pilih kelas terus pilih yang komunitas guru paling bawah Pilih yang komunitas gurunya Oke Mau tahu lencana nya ada di sebelah mana itu ya Ada di sebelah kiri Bapak Ibu Yang di garis 4 ini Nah ini adalah lencana Jadi kalau misalnya saya klik Bapak Ibu yang sudah punya lencana Itu secara otomatis sudah dapat nih Ada kriterianya sebenarnya Jadi Bapak Ibu sudah daftar Sudah isi questionnaire Sudah isi surveinya Pasti otomatis dapat base ini Sekarang saya mau lihat Silahkan raise hand nya Bapak Ibu Kalau sudah punya base nya Saya lihat Terima kasih Bu Hil ya Ya dari 325 yang ada di zoo Baru 4 nih yang raise hand Silahkan Bapak Ibu saya tunggu Ya sudah 6, 7, 8 Terus naik ya Saya mau dong ikut komunitasnya Ya seboleh sekali Ibu Ya nanti saya bantu Bapak Ibu Saya tunggu bagaimana cara masuk ke dalam komunitasnya kami Oke berhenti di 14 yang raise hand Woy turun lagi Turun lagi Naik lagi Bu Yuli Oke Saya tunggu 15 detik Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Banyak yang penasaran nih Bagaimana Kompongnya nih Join Join nya Mana Wah Ya tenang Bapak Ibu Oke Ini kandung sama Bu Yuli Siap Baik Oke ini sudah 20 orang yang raise hand Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah raise hand Berarti Bapak Ibu sudah masuk ke dalam Komunitasnya Binus Teacher Community Seperti itu ya Sebenarnya keuntungannya apa lagi sih Nah sebelum nanti saya pandu Bapak Ibu yang belum masuk ke dalam komunitas Saya mau informasikan nih Yang pertama Bapak Ibu Kita itu punya point reward Dimana point reward yang tertinggi ini akan dapat di sertifikat Goodieback sama Imani nantinya ya Kapan dapatnya Nanti akan Kita akan ada acara di akhir Desember Seperti itu ya Untuk Kalau misalnya Bapak Ibu bilang itu akhir tahun Kita ada dua point besar Buat Bapak Ibu Yang pertama itu guru berbagi Jadi untuk Bapak Ibu Eh sorry mohon maaf Ini masih ada yang raise hand Silahkan Bapak Ibu yang sudah raise hand Boleh low handnya kembali Terima kasih banyak Sudah mendengarkan arahannya saya Terima kasih ya Sekarang saya mau informasikan nih Untuk Bapak Ibu Khususnya sudah gabung ke dalam komunitas Kita punya point reward Poinnya ini akan kita akumulasikan Dan akan kita informasikan gitu ya Ke Bapak Ibu seperti itu Baik Ada dua point besar Yang pertama adalah Yang pertama adalah guru berbagi Jadi Bapak Ibu setiap harinya Setiap minggunya Pak Poltak itu sering memberikan topik diskusi gitu ya Kalau misalnya Bapak Ibu menjawab Tentang postingan diskusi Itu pasti Bapak Ibu mendapatkan point Dan Bapak Ibu membuat topik dan diskusi Di dalam forumnya kami Itu juga dapat point Itu point dari guru berbagi Nah bagaimana dengan point guru berkarya Bapak Ibu kita ada empat kriteria Yang pertama itu tentang Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai penulis gitu ya Pernah nulis buku Tapi pointnya akan diberikan Kalau Bapak Ibu itu Bukunya itu diterbitkan Sama penerbit seperti itu ya Boleh berbentuk buku Atau berbentuk link seperti itu Poin yang kedua Sebagai fasilitator Atar narasumber Jadi Bapak Ibu punya sertifikat Sebagai pembicara Boleh di upload ke dalam Linknya Nanti saya kasih tahu ya Terus yang kedua itu Kalau misalnya untuk mengetahui Syaratnya adalah Kalau misalnya tidak ada sertifikatnya Biasanya dapat surat penugasan Dari kepala sekolah Sebagai perwakilan dari sekolah Untuk menjadi fasilitator Atau narasumber Itu yang akan kami catat Kedalam guru berkaryanya Bapak Ibu Yang ketiga Ini tentang sertifikat nasional Dari pemerintah Atau internasional Seperti itu Jadi mungkin bisa jadi Beberapa Bapak Ibu Itu sudah punya Sertifikasi internasional Seperti GCE MCE Silahkan di upload Untuk nanti Bapak Ibu mendapatkan Poinnya Dan untuk yang dari Nasionalnya Kayak UKG Seperti itu Silahkan juga di upload Poin yang keempat Dari guru berkarya Itu adalah Sertifikasi juara lomba Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Sebagai Pemenang lomba Saya sendiri sebagai guru Sebagai pemenang lomba Silahkan di informasikan Bentuknya apa Biasanya sih Sebenarnya dapat sertifikat Atau dapat Pelakat yang mungkin bisa Difoto di upload Seperti itu ya Atau Bapak Ibu Kalau misalnya Mendampingi peserta Mendampingi siswa Untuk Ajang tingkat kota Provinsi dan internasional Juga boleh silahkan Di informasikan Di share file-nya Berbentuk screen capture Seperti itu Atau Bapak Ibu Menjadi best teacher-nya Di sekolah Gitu ya Jadi silahkan Poin-poin ini Bapak Ibu Bisa dapatkan Dan kami akan Akumulasikan Dan informasikan Hadiahnya Dan pemenangnya Itu di akhir Desember Seperti itu Oke Selanjutnya Sorry Nah ini dia Sebenarnya Jadi best-nya itu Sebenarnya ada Apalagi sih Masuk jadi komunitas Ada best-nya Terus Kalau misalnya Bapak Ibu Sudah menjadi guru Berbagi Nanti juga akan Ada best-nya Bapak Ibu Sudah kontribusi Minimal 5 tertinggi Di 2022 Itu juga akan Ada best-nya Seperti itu Oke Sekarang Saya kasih tahu lagi Masuk ke dalam Kontennya ya Jadi asumsinya Bapak Ibu Tadi 20 orang Yang raise hand Dari 300 sekian Gak apa-apa Baru 20 yang sudah masuk It's okay Gak masalah Tapi untuk Bapak Ibu Yang sudah masuk Boleh Dicek kembali Untuk Di kelas Komunitas Gurunya Seperti yang saya informasikan Polpoltak itu Selalu mengupdate Forumnya Jadi Bapak Ibu Pasti bingung Awalnya mungkin Ini saya harus Gimana dan ngapain Untuk Bapak Ibu Yang memang sudah Bergabung Secara otomatis Semua ini Terbuka sebenarnya Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Tinggal klik forumnya Di dalam forumnya Itu ada informasi Sudah banyak Informasi yang Disampaikan sama Polpoltak Dan terima kasih Untuk Bapak Ibu Yang memang sudah Menjawab Dan ikut Berpartisipasi Dalam forum Seperti itu Sekarang Saya mau Menyapa Untuk Bapak Ibu Yang belum bergabung Dan penasaran Dari tadi kan Bapak Ibu Penasaran Bagaimana caranya Untuk masuk Ke dalam komunitasnya Kami Oke Bapak Ibu Untuk masuk Ke dalam komunitasnya Boleh masuk Ke socrates.id Saya pandu Nanti juga Kami akan Kirimkan PDF-nya Banduannya Bagaimana Cara masuk Ke dalam komunitas Tapi saya Asumsinya Mau coba dulu Kita masuk Ke komunitas Klik Bapak Ibu Klik Teacher Community Kita scroll Ke paling bawah Diklik Daftar sekarang Jadi akan Secara otomatis Masuk ke dalam Kontennya Socrates Tampilannya Akan seperti ini Bapak Ibu Tampilannya Akan seperti ini Ini Kosong ya Jadi Bapak Ibu Abaikan sign in Yang di atas ini Tapi Bapak Ibu Lihat Poin yang di sini Masuk Menggunakan Akun Yang mana Gitu ya Kalau Bapak Ibu Mau menggunakan Akun Gmail Tinggal pilih Saya Google Atau Gmail Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Mau pilih Menggunakan Office 365 Tinggal klik Office 365 Contoh saya Mau klik Yang Google Tinggal klik Google Pilih Karena saya Punya Beberapa Akun Yang saya Koordinasikan Misalnya Saya pilih Salah satu Untuk Menjadi Gabung Menjadi Bagian saya Saya menggunakan Akun saya sendiri Saya tinggal klik Diklik Nanti secara Otomatis Bapak Ibu Akan masuk Kedalam halaman Dan akan Diminta Untuk Mengisi Data Seperti itu Detailnya Dan lebih jelasnya Nanti akan kami Kirimkan Seperti itu Karena terkait Dengan waktu Saya tidak bisa Menginformasikan Lebih detail Di sini Tapi ada Satu hal lagi Bapak Ibu Selain Batch dan Poin Di bulan ini Dan Bapak Ibu Yang sudah masuk Kedalam komunitas Bisa melihat Agendanya kami Di dalam komunitas ini Tinggal di klik Di sini ada agenda Bapak Ibu Agenda 2022 Bapak Ibu Bisa klik saja Dan akan terlihat Di bulan Mei ini Akan ada Sosialisasi Tentang Lomba Penasaran Lombanya Tentang apa Ini nanti Lombanya itu Tentang Digital Content Program Content Kreatornya kami Kami akan Mengundang Pak Poltak Nantinya untuk Menginformasikan Lebih jelas Seperti itu Terkait dengan Kegiatan Atau informasi Yang akan kita Berikan di bulan Mei Seperti itu Baik Bapak Ibu Ada pertanyaan Silahkan Ibu Siti Romlah Saya tadi Mau coba Daptar sekarang Kok malah Yang terbuka Itu malah Webinar Itu bagaimana Kom Webinar Oke Ibu Kliknya Yang komunitas Itu maksudnya Webinar Iya Harusnya Oke Dan disitu Daptar sekarang Saya klik Eh malah Yang buat Kom Webinar Oke Ibu mungkin Kliknya Yang disini Bu Yang di Teacher Community Scrollnya Kebawah Yang disini Community Teacher Community Ya Klik Daftar sekarang Mau lihat Panduannya Kalau misalnya Nunggu saya Lama Share Untuk Panduannya 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 Di sini Bu Tinggal di klik Panduannya Nanti secara Otomatis Akan terlihat Bagaimana Caranya Gitu ya Oke Nah ini Loginnya Seperti ini Menggunakan Salah satu akun Antara Gmail Atau Office 365 Klik Daftar Nanti akan ada Diminta Kunci Pendaftaran Bapak Ibu Kunci Pendaftarannya Guru Seperti itu ya Mbak Aku kan Sudah Punya Aku sudah Bikin Buku Nah Bukunya Bukunya Novel Nah Apakah itu Masuk ke Guru Berkarya Atau bagaimana Oke Terima kasih Bu Rom Silahkan Di upload dulu Bu Nanti dari Timing kami Akan melakukan Crosscheck Terlebih dahulu Kalau misalnya Memang Sesuai dengan Kriteria Itu akan Tetap masuk Di dalam Guru Berkaryanya Ya Bu Tapi kalau Misalnya tidak ada Mohon maaf Akan kami Delete Terkait dengan Yang sudah Ibu upload Seperti itu Begitu Jadi Belum ada Kriteria Yang pertama Guru berkaryanya Apakah Materi Pelajaran Maksudnya Buku yang Formal Atau bagaimana Fiksi Atau non-fiksi Itu yang Keterianya Belum ada Tapi yang pasti Ibu sudah Menjadi penulis Saja Itu bisa Di upload Silahkan Nah terus Kedua Saya pernah Ikut Berbagai Lomba Lomba Menulis Nah Saat itu Dia tidak Berbentuk Juara Tetapi Dia masuk Kedalam Ontologi Nah Apakah Itu Bisa masuk Guru berkarya Juga Enggak Silahkan Pak Portak Bantu Saya untuk Menjawab Bisa Bu Bisa Jadi Semua Hasil karya Bapak Ibu Yang Selama Metode Buktinya Bisa Di Di upload Saja Itu akan Masuk Otomatis Hitungan Poinnya Bu Bu Yuli Waktunya Tinggal Empat Menit Jadi Segala Sertifikat Yang Sifatnya Mendukung Prestasi Itu Di upload Aja Ya Yes Yes Jadi Semua Prestasi Ibu Apapun Itu Silahkan Di upload Itu Nanti Ada Otomatis Hitungan Poinnya Nah Saya Mau Coba Penasaran Kebetulan Alhamdulillah Ada sedikit Beberapa Saya punya Ini Sertifikat Ya Silahkan Baik Terima kasih Ya Bu Untuk Bapak Ibu Yang lain Seperti Yang Tadi Saya Informatikan Bagaimana Caranya Untuk Masuk Kedalam Komunitasnya Kami Buka Kekontensokrates.id Pilih Community Teacher Community Di Paling Bawah Ada Klik Daftar Sekarang Silahkan Klik Daftar Sekarangnya Atau Bagaimana Caranya Ada Panduannya Bapak Ibu Tinggal Klik Download Panduan Mendaftar Oke Karena Tadi Saya Sudah Ditegur Sama Bu Irka Waktu Saya Hampir Habis Saya Kembalikan Kembali Ke Bu Irka Silahkan Terima Kasih Masih Dua Menit Lagi Sebenarnya Silahkan Bapak Ibu Yang Masih Penasaran Gimana Cara Bergabung Dengan Komunitas Kami Silahkan Ikuti Langkah-langkah Yang Tadi Yang Sudah Disahir Sama Ibu Yuli Disana Sudah Ada Panduannya Jadi Tinggal Ikuti Seperti Itu Baik Nanti Setelah Bapak Ibu Bergabung Semua Informasi Ada Disana Betul Bu Yuli Ya Ada Informasi Setiap Minggunya Setiap Harinya Pasti Akan Ada Informasi Termasuk Informasi Lomba Yang Nanti Akan Dibawakan Oh Nah Itu Yang Ditunggu Oh Ya Bu Yuli Termasuk Semua Materi Yang Sudah Diberikan Semua Sama Pembicara Semua Aktifitas Kegiatan Kita Hari Ini Akan Ada Di Forum Bapak Ibu Satu hal Lomba Itu Tidak Semuanya Bisa Masuk Kedalam Lomba Ya Lombanya Kami Bapak Ibu Harus Masuk Dulu Kedalam Komunitas Kami Jadi Kalau Misalnya Mau Tahu Informasi Lebih Detailnya Terkait Dengan Lomba Bapak Ibu Harus Mengakses Dulu Konten Socrates Kami Masuk Kedalam Bino Stitcher Community Nanti Di sana Akan Banyak Informasi Terkait Dengan Lombanya Seperti Apa Dan Akan Ada Sharing Nantinya Seperti Itu Baik Terima kasih Banyak Bu Ini Mungkin Yang Ditunggu Tunggu Peserta Informasi Tentang Lomba Lomba Guru Teacher Community Silahkan Pak Poltak Langsung Aja Baik Bapak Ibu Semoga Bapak Ibu Masih Semangat Sudah Dua Setengah Jam Baik Bapak Ibu Saya Langsung Saja Bapak Ibu Saya Sampaikan Mengenai Jadi Sesuai Dengan Motok Kita Guru Belajar Berbagi Berkarya Tadi Kita Sudah Melakukan Belajar Dari Klopsas Moko Kita Sudah Belajar Antara Sesama Guru Yang Sharing Hari Saat Ini Saya Menyampaikan Salah Satu Hal Yang Kita Lakukan Yaitu Untuk Berkarya Bapak Ibu Kami Beri Nama Lomba Digital Content Sudah Terlihat Sudah Pak Sudah Slide Show Bapak Ibu Ini Saya Sampaikan Secara Singkat Nanti Detailnya Nanti Bapak Ibu Bisa Lihat Masuk Ke Konten Kalau Bapak Ibu Sudah Masuk Ke Komunitas Kita Nanti Disitu Ada Forum Diskusi Mengenai Hal-hal Yang Mau Ditanyakan Atau Hal Apapun Yang Ditanyakan Itu Nanti Bisa Langsung Disampaikan Di Sana Nanti Slide Saya Yang Saya Tampilkan Ini Akan Dari Sana Oke Nah Bapak Ibu Ini Kami Beri Namanya Lomba Digital Content Nah Ini Khusus Untuk Bapak Ibu Guru Yang Sudah Masuk Ke Binus Teacher Community Digital Literacy Ini Salah Satu Caranya Bapak Ibu Untuk Menunjukkan Karya Bapak Ibu Untuk Berkarya Tadi Saya Senang Juga Tadi Sudah Ibu Tadi Yang Sudah Berkarya Menghasilkan Novel Nanti Kita Carikan Bagaimana Untuk Menyalurkan Novel Tapi Untuk Saat Ini Kita Masih Berbatas Untuk Temanya Adalah Materi Ajar Untuk Siswa Materi Seperti Pendidikan Tutorial Mata Pelajaran Yang Diampu Materi Seperti Proses Pembelajaran Online Maupun Masih Terdengar Masih Terdengar Poin Ketiga D Jadi Ini Temanya Bapak Ibu Ini Tema Yang Kita Gembalkan Untuk Saat Pesertanya Sesuai Yang Disampaikan Tadi Terdaftar Sebagai Anggota Kepulitas Dapat Diikuti Perorangan Ataupun Perkelompok Kemudian Bersedia Mengikuti Semua Ketentuan Lomba Yang Terakhir Bersedia Bekerjasama Dengan Socrates Dalam Mempublikasikan Atau Menjual Karya Melalui Marketplace Jadi Bapak Ibu Karya Yang Bapak Ibu Hasilkan Konten Yang Bapak Ibu Hasilkan Bapak Ibu Nanti Akan Kita Dijual Atau Dipasarkan Melalui Marketplace Kita Yang Jadi Kita Akan Jualkan Sehingga Nanti Kedepannya Bapak Ibu Bisa Mendapatkan Sesuatu Dari Hasil Karya Bapak Ibu Ini Salah Satu Cara Kita Untuk Membantu Komunitas Kita Nanti Karyanya Itu Akan Selalu Ada Untuk Menghasilkan Sesuatu Oke Karena Kami Yakin Kita Percaya Bahwa Para guru Bapak Ibu Ini Punya Karya Cuma Belum Dipublikasikan Dan Belum Menjadi Sebuah Hal Yang Menghasilkan Kedepannya Oke Kemudian Ada Beberapa Ketentuan Oke Yang pertama Adalah Dia Mengirimkan Korten Digital Dalam Bentuk E-book Oke Nanti Penjelasan E-booknya Seperti Apa Nanti Kita Sampaikan Di Poin 3 Sampai Dengan Slide 3 Sampai Dengan 13 Kemudian Bapak Ibu Nanti Bisa Memilih Salah Satu Temanya Oke Salah Dari Tiga Tema Yang Kemudian Karya Yang Dikirimkan Harapannya Adalah Karya Yang Original Oke Atau Merupakan Karya Sendiri Dan Belum Pernah Dipublikasikan Sebelumnya Oke Apa Si E-book Itu Oke E-booknya Permatnya Seperti Apa Yang Pasti Powerpoint Terdiri Dari Minimal 5 Topik Satu Topik Terdiri Atas Beberapa Subtopik Yang Terdapat Dalam Satu Video Jadi Bapak Ibu Selain Membuat E-booknya Bapak Ibu Kita Harapkan Bisa Membuat Videonya Penjelasannya Seperti Apa Karena Itu Yang Sedang Lagi Apa Sesuai Lagi Trend Jadi Video Pembelajaran Tidak Hanya Ada Teks Tidak Teks Tidak 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 Penjelasan Oke Terdapat Juga Soal Pre-test Dan Post-test Ini Memastikan Bapak Para Siswa Kita Atau Para Pembaca Buku Kita Memahami Isinya Menggunakan Bahasa Indonesia Kemudian Semua Isi dari E-book Menjadi Tanggung jawab Penuh Dari Penulis Oke Nah Kalau Videonya Bagaimana Videonya Itu Yang Pasti Standar Bapak Ibu Extensinya MP4 Size Videonya 1920 1080 Sesuai Dengan Standar Ada Menampilkan Wajah Pembicara Jadi Wajah Misalkan Materi Ibu Mengenai Litosfer Geografi Atau Apapun Itu Ada Penjelasannya Itu Menampilkan Wajahnya Ibu Bapak Ibu Ketika Menjelaskan Kemudian Ada Sliden Jadi Seperti Contoh Disini Ini Contoh Yang saya Buat Oke Kemudian Terdapat Nama Guru Di Awal Atau Akhir Video Kemudian Referensi Panduan MOC Dapat Dilihat Pada Slut Nanti Kita Sudah Siapkan Ini Nanti Bentuknya Itu Akan Mirip Seperti MOC Jadi Masif Online Jadi Nanti Mereka Akan Beli Marketplace Oke Oke Jadi Ketentuan Lomba Bapak Ibu Yang pertama Nanti Kita Akan Ada Ketentuan Lomba Itu Nanti Ada Ketentuannya Khusus Tiga Besar Nanti Dalam Bentuk PowerPoint Oke Jumlah Slidenya Sebanyak yang Sampaikan pada Video Terdapat Nama Guru Di Awal Slide Oke Kemudian Quiznya Itu Quiz Akhir Sesi Itu Minimal Ada 25 Pertanyaan Oke Kemudian Quiz Yang Kalau Dia Bikin Pre-test Dan Post-test Itu 10 Pertanyaan Jadi Maksudnya Begini Bapak Ibu Ada Topik Dia sudah Langsung Ada Pre-test Post-test Itu Boleh 5 Atau 10 Pertanyaan Tapi Bisa Juga Misalkan Di Akhir Topik Bapak Ibu Langsung Sekaligus Buat 25 Pertanyaan Itu Boleh Seperti Itu Oke Quiznya Harus Sesuai Dengan Materinya Oke Untuk Pilihan Pilihan-gandanya Kalau Pilihan-gandanya Silahkan Sesuaikan Dengan Apakah Targetnya SMP SMA Silahkan Bapak Ibu Sudah Lebih Tau Oke Ini Contoh-contoh Kata Pembukaannya Bapak Ibu Ini Supaya Membantu Bapak Ibu Supaya Referensinya Ini Kami Ambil Dari MOC Ini Tidak Perlu Nanti Bapak Ibu Silahkan Baca Nah Hak Cipta Dan Monetize Sangat Penting Bapak Ibu Oke Hak Cipta Dari Konten Digital Yang Dikirimkan Kepada Socrates Akan Menjadi Milik Dari Pembuat Konten Digital Artinya Hak Ciptanya Tetap Di Bapak Ibu Oke Nanti Kami Adalah Dalam Betuk Kerjasama Jadi Socrates akan Mengeluarkan Suruh Perjanjian Kerjasama Untuk Penjualan Konten Pada Marketplace Yang Berjasama Dengan Socrates Oke Yang Ketiga Setiap Angkota Yang Hasil Karyanya Dipasarkan Oleh Socrates Akan Mendapatkan Kompensasi Sesuai Dengan Ketentuan Socrates Nanti Akan Dituangkan Dalam Bentuk Surat Kerjasama Itu Nanti Jadi Bapak Ibu Itu Yang Sudah Masuk Atau Yang terpilih Menjaga Kontennya Masuk Marketplace Nah Seleksinya Seperti Apa Si Periodenya Seperti Apa Ini Timeline Secara Globalnya Saya Dari Tunjukkan Oleh Yul Tadi Nah Detailnya Bapak Ibu Nanti Ada Seperti Ini Bapak Ibu Jadi Nanti Kita Akan Seleksi 20 Besar Dan 10 Besar Jadi Kita Akan Seleksi Semua Konten Yang Masuk Kita Akan Seleksi Lagi Menjadi 20 Besar Nanti Kita Akan Dada Training Khusus Untuk 20 Besar Dari 20 Besar Kita Saring Lagi Menjadi 10 Besar Nah 10 Besar Ini Nanti Yang Akan Kita Masukkan Ke Marketplace Kita Jual Di Marketplace Tapi Karena Ada Lomba Kata Lomba Nah Dari 10 Besar Ini Kita Saring Lagi Menjadi 3 Besar Jadi Juara 1 Juara 2 Juara 3 Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Harap Disitu Nanti Seleksinya Itu Sudah Ada Timelinenya Seleksi 20 Besarnya Nanti Kita Akan Lakukan Di Agustus Seleksi 10 Besarnya Kita Akan Lakukan Di November Nanti Presentasi Dan Pengumuman Pemenang 1 Sampai 3 Kita Akan Lakukan Di Desember Jadi Nanti Itu Timeline Pembuatannya Peserta Lomba Seperti Yang Sampaikan Itu Terdaftar Menjadi Kompetas Minus Feature Community Digital Literacy Pengiriman Kontennya Nanti Melalui Konten Socrates .id Dalam Bentuk Link Jadi Bapak Ibu Simpan Di Google Drive Atau OneDrive Atau Dimanapun Itu Kemudian Linknya Masukkan Di Konten Socrates .id Nanti Panitia Yang Akan Men-download Konten Bapak Ibu Untuk Melakukan Proses Seleksi Di Sana Kemudian Contoh Videonya Nanti Bapak Ibu Bisa Lihat Nanti Di Konten Socrates Atau Masih ada Waktunya Bu Rekai Ya Waktunya Tinggal Dua Menit Silahkan Ini Contohnya Bapak Ibu Terlihat Bu Rekai Ya Kalau Pember Itu Nanti Kita Yang Buat Bapak Ibu Suaranya Belum Tershare Suaranya Belum Oke Sershare Sudah Ya Ini Contoh Videonya Si Bapak Ibu Selamat Datang Di Video Pebelajaran Socrates Sebagai Sumber Belajar Saya Percepat Saja Kenapa Kita Harus Belajar Tentang Luas Permukaan Kubus Pertama Kita Bisa Tau Cara Menghitung Luas Permukaan Seperti Ruangan Rumah Akwarium Dan Ilmu Ini Banyak Juga Digunakan Oleh Arsitek Kedua Kalau Kamu Seorang Interprener Dan Memiliki Bisnis Sendiri Kamu Pasti Harus Memikirkan Sebuah Packaging Yang Menarik Nah Ilmu Ini Sangat Berguna Kali Ini Kadinda Akan Membahas Tentang Luas Permukaan Kubus Luas Permukaan Kubus Adalah Jumlah Luas Dari Seluruh Sisi Pada Sebuah Kubus Oke Itu Contohnya Bapak Ibu Nanti Detailnya Nanti Bapak Ibu Bisa Lihat Di Konten Socrates .id Aupun Nanti Ada Di Youtube Kita Juga Ada Di Socrates Youtube Socrates Powering School Nah Hadiannya Apa Bapak Ibu Hadiannya Juara Satu Itu Ada Uang Tuna 3.500.000 Plus HP Chromebook Jadi Kita Kasih Ke Juara Satu HP Chromebook Seperti Yang Digambar Kemudian Ada Goodie Bag Ada Plus Sertifikat Tentunya Juara Duanya Uang Tunai 2.500.000 Tapi Tidak Ada Chromebook Ya Bapak Ibu Goodie Bag Dan Sertifikat Juara Tidak Uang Tunai 2.000.000 Goodie Bag Plus Sertifikat Plus Bapak Ibu Tentunya Yang Masuk 10.000 Besar Semuanya Akan Kita Upload Di marketplace Kita Akan Komersilkan Atau Kita Bantu Untuk Menkomersilkan Karya Bapak Ibu Sehingga Bapak Ibu Dapat Menghasilkan Sebuah Income Dari Karya Bapak Ibu Sponsor Pendukungnya Ada dari Binus University Teach for Indonesia Dan yang pasti Sponsor utama Kita saat ini Adalah HP Dan Google For Education Nah Kontaknya Bapak Ibu Kalau Mau Lebih jelas Bisa Untuk Mengenai Binus Teacher Community Bisa Ke saya Ini Email saya Ada Disitu Ada Whatsapp Juga Termasuk Disitu Ada Alamat Email Kemudian Whatsapp Kami terbuka 24 jam Bapak Ibu Tapi melalui Email Kalau Whatsapp Itu sesuai Jam kerja Kalau melalui Email Silahkan 24 jam Kami ready Terima kasih Bapak Ibu Selamat Berlomba Harapannya Bapak Ibu Ikut Semua Kita Berkarya Bersama-sama Dan tentunya Tujuan kita Adalah Masukkan Sesuatu Untuk Bangsa Kita Melalui Karya Terima Kasih Saya Kembalikan Terima Kasih Pak Poltak Luar Biasa Bapak Ibu Silahkan Mempersiapkan Untuk Mengikuti Lomba Untuk Ketentuan Dan semua Yang sudah Disare Sama Pak Poltak Bapak Ibu Bisa Melihatnya Di Konten Socrates Socrates Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Rekan-Rekan Yang Lagi Ikutin Kegiatan Ini Live Streaming Youtube Masih Bisa Mengikutikan Silahkan Dicek Di Platform Kami Atau Di Konten Socrates Terima kasih Pak Poltak Selanjutnya Bapak Ibu Ini Mungkin Yang Ditunggu Sama Peserta Kita Akan Mengumumkan Peserta Yang Mendapatkan E-wallet Sebesar Rp50.000 Dan Nama-namanya Yang Sudah Kami Dapatkan Dari Panitia Adalah Oke Apakah Tampilannya Sudah Muncul Pak Poltak Ini Adalah Tiga Peserta Yang Akan Mendapatkan E-wallet Sebesar Rp50.000 Yang Pertama Ada Nama Junandar Usman Yang Kedua Neti Ambarita Dan Yang Ketiga Limrosa Ranianti Mohon Untuk Ketiga Nama Ini Supaya Bisa Menghubungi Kami Panitia Untuk Kami Data Karena Data Ini Kami Akan Cocokan Dengan Data Yang Sudah Bapak Ibu Daftarkan Pada Saat Mendaftar Ya Karena Kadang-kadang Kami Nomor Teleponnya Dan Nomor WA Nggak Bisa Kami Hubungin Seperti Itu Ya Dan Yang Terakhir Ini Sudah Di-capture Untuk Tiga Nama Ini Dan Yang Terakhir Bapak Ibu Untuk Link Absensinya Tadi Kami Sudah Sharekan Mohon Untuk Mengisi Absensinya Batas Waktu Pengisian Adalah Hari Ini Sampai Jam 2 Lewat Jam 2 Link Absennya Akan Tertutup Artinya E-sertifikat Ini Akan Dikirimkan Ke Email Yang Bapak Ibu Daftarkan Yang Tertera Di Absensinya Selamat Lambatnya Akan Dikirim 14 Hari Kerja Bapak Ibu Kalau Sudah 14 Hari Kerja Dan Tidak Ada Email Coba Dicek Dulu Kalau Tidak Ada Di Inbox Kadang Suka Masuk Ke Jam Email Jadi Silahkan Dicek Di sana Dan Apabila Bapak Ibu Ada Ada Pertanyaan Tadi kan Banyak Di kolom Chat Minta Nomornya Prof. Sas Minta Nomornya Pak Erwin Silahkan Bapak Ibu Menghubungi Email Kami Email Yang Tertera Di Sini Dan Nomor Telepon Atau WA Bisa Menghubungi Ini Nanti Kami Akan Menindaklanjuti Pertanyaan Atau Apa Yang Bapak Ibu Maksudkan Seperti Itu Dan Sebagai Informasi Juga Bahwa Semua Kegiatan Ini Materi Dan Pertanyaan Akan Kami Share Di Konten Socrates .id Makanya Jangan Lupa Untuk Segera Daftar Bapak Ibu Supaya Bapak Ibu Mendapatkan Update Di Sana Itulah Kegiatan Kami Hari Ini Bapak Ibu Tidak Terasa Sudah Waktunya Sudah Selesai Ini Sudah Jam Berapa Pas Jam 12 Kurang Dikit Bapak Ibu Dan Rekan Rekan Semuanya Baik Yang Masih Standby Di Zoom Maupun Yang Masih Berada Di Youtube Terima Kasih Banyak Atas Waktunya Terutama Kami Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Narasumber Kami Hari Ini Profsas Terima Kasih Banyak Pak Gintoro Pak Erwin Bu Yuli Pak Poltak Dan Semua Panditia Serta Seluruh Guru Senusantara Tadi Saya Sempat Cek Dari Berbagai Macam Kota Akhiri Bapak Ibu Yang Masih Berada Di Sini Boleh Kameranya Diaktifkan Kita akan Foto bersama Dulu Bapak Ibu Boleh Sambil Menunggu Bapak Ibu Mengaktifkan Kameranya Kameranya Yang Diaktifkan Saunya Tetap Di Mute Bapak Ibu Biar Tidak Terlalu Rame Sambil Menunggu Bapak Ibu Mengaktifkan Kameranya Perlu Kami Informasikan Bahwa Kegiatan Kami Setiap Bulan Ada Bapak Ibu Jangan Lupa Untuk Melihat Website Kami Karena Semua Informasi Kami Akan Sampaikan Melalui Website Kami Di Socrates .id Semua Akan Terupdate Di Sana Oke Kalau Saya Lihat Di Sini Kita Masih Ada Sembilan Slide Terima kasih Yang Sudah Mengaktifkan Kameranya Halo Bapak Ibu Yang Di Youtube Juga Jangan Kalah Nanti Kami Akan Tetap Update Bapak Ibu Jangan Lupa Yang Lagi Live Di Youtube Di Like Comment Dan Subscribe Oke Saat Ini Panitia Boleh Untuk Capture Disini Siapa Yang Mau Capture Oh Ya Bu Yuli Kayaknya Sudah Siap Banget Ya Oke Silahkan Bu Yuli Kenapa Saya Kamera Saya Ilang Ya Silahkan Ada Sembilan Itu Ya Bu Yuli Screen Iya Oke Sembilan Slide Ada Sembilan Ya Betul Boleh Saya Capture Dulu Di Slide Pertama Ya Boleh Gaya Sudah Slide Keberapa Baru Dua Sabar Ya Bapak Ibu Banyak Banget Slide Yang Yang Keempat Wow Oke Yang Kelima Banyak Sekali Slide Baiknya Bapak Ibu Smile Ditahan Ya Karena Kita Gak Tahu Ada Di Pusisi Yang Iya Bener Ya Sudah Baik Terima Kasih Bapak Ibu Untuk Kekiatan Hari Ini Ya Sudah Baik Terima Kasih Bapak Ibu Sehat Selalu Semuanya Terima Terima Kasih Semuanya Terima Kasih Sampai 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 Terima Sampai Sampai Terima Sampai Terima Terima Sampai Seladus Nonton Bareng Ini Rombongan Seladus Saya Lihat Banyak Banyak program, yaitu merupakan program pelatihan serta pendampingan secara intensif kepada guru-guru sekolah dengan tujuan menghasilkan guru menjadi lebih modern melalui pedagogi digital dan teknologi berikut adalah dokumentasi seperti Socrates memberikan berbagai pelatihan kepada guru-guru terima kasih kemudian aktivitas pada pelatihan meliputi assessment, supervisi teknologi observasi, coaching one-on-one mentoring, analisa studi kasus hingga pengerjaan proyek yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan guru di sekolah terdapat 5 pilihan TPD program yang pertama adalah TPD Ultimate TPD Ultimate merupakan program pelatihan dan pendampingan guru selama 6 bulan membantu guru berupaya meningkatkan kemampuan diri dengan konsep pedagogi masa depan yang disertai penggunaan teknologi yang menggunakan yang kedua adalah TPD Light TPD Light merupakan program pelatihan guru selama 1 bulan dengan mengasumasi mindset guru agar lebih berani serta percaya diri dalam melakukan terobosan pembelajaran modern berbasis digital kemudian yang ketiga adalah TPD Custom Module TPD Custom Module merupakan program pelatihan guru selama 1 sesi atau 120 menit dengan memberikan pengetahuan dan pengalaman pembelajaran digital yang disesuaikan dengan kebutuhan dari guru-guru sekolah yang keempat adalah Digital Teacher Test atau DTT Digital Teacher Test atau DTT merupakan tes untuk mengetahui kompetensi digital yang harus dicapai seorang guru sehingga dapat mengetahui peta pengembangan seorang guru dalam bidang digital apakah berada pada level pemula, menengah, atau langsungan dan yang kelima adalah Digital Teacher Learning atau DTL Digital Teacher Learning atau DTL merupakan pembelajaran dari secara mandiri atau self-learning Topik yang dipelajari merupakan kompetensi digital yang masih gagal dari hasil Digital Teacher Test atau DTT Berikut adalah testimoni dari sekolah partner yang telah menggunakan TPD Program Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian dan terima kasih! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bapak-Ibu, silakan kalau mau live, silakan Bapak-Ibu. Mau tanya, Mbak, itu link Sokrates ID-nya, itu daftarnya ada di link Sokrates ID ya, Pak? Halo, Ibu. Halo, ya. Tadi Ibu siapa tadi yang bertanya? Itu link buat apa, Ibu, maksudnya? Halo? Tadi yang bertanya, Bu Yul, ya? Bu Irga? Halo, Ibu.